Meraba Matahari Jilid 7 Madiasta, Wismaya dan Sasangka saling berpandangan sejenak Namun Wismaya dan Sasangka kemudian menundukkan wajahnya Madiastalah yang kemudian menjawab Untuk sementara tidak perlu ayah anda Hamba, Kakang Wismaya dan Kakang Sasangka akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya Kami berniat memancing orang yang lelah membunuh Kakang Remena untuk kembali lagi Jika yang bertugas di sini bertambah Mungkin ia tidak akan berniat untuk datang lagi Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk kecil Namun kemudian Kang Jeng Adipati itu pun berkata Tetapi berhati-hatilah Kalian tahu bahwa orang itu tentu orang yang berilmu tinggi Mereka dapat membunuh seorang senapati pilihan tanpa sempat mempertahankan diri Selain berilmu tinggi, orang itu tentu juga seorang yang licik Yang tanpa segan-segan menyerang dari belakang Ya, ayah anda Aku tidak ingin jatuh lagi korban di antara kalian Madiasta menarik nafas panjang Wismaya dan Sasangka masih saja menunduk dalam-dalam Hari itu juga sebelum dimakamkan Atas permintaan anak buahnya Rembana telah dibawa ke baraknya dengan penghormatan penuh Jenazah Rembana dilepas ke makam Di wajah para prajuritnya membayang kemarahan yang bergejolak di dalam dada mereka Namun Kitu Menggung Wiradapa sempat meredakan perasaan mereka Katanya, bukan hanya kalian yang berduka Tetapi seluruh kadipatan ini Termasuk Kangjeng Adipati Prangkusuma Kilurah Rembana adalah senapati muda yang penuh harapan di masa mendatang Tiba-tiba saja umurnya telah direnggut dengan kera yang sangat licik Kami berjanji untuk pada suatu saat menemukan pembunuh Kilurah Rembana Para prajuritnya mendengarkannya sambil berdiam diri Tetapi gigi mereka terkatup rapat Mereka harus menahan gejolak di hati Namun para pemimpin kelompok yang sudah lebih tua Berusaha juga untuk meredam kemarahan para prajuritnya Seorang pemimpin kelompok yang sebagian kumisnya sudah memutih bertanya Kalian marah kepada siapa? Jika kita ingin membalas dendam atas kematian Kilurah Siapakah sasaran kita? Para prajurit itu pun terdiam Mereka memang tidak lau kepada siapa mereka mendendam Kita harus mempergunakan nalar kita Bukan hanya perasaan kita berkala pemimpin kelompok itu Demikianlah sebuah iring-iringan yang panjang mengantar Rembana ke makam Selain keluarganya, maka sepasukan prajurit ikut pula mengantarnya Kedua putera Kangjeng Adipati, Madiasta dan Wiknyana ada di antara para pengiring itu Mereka berjalan bersama Wiknyana dan Sasangka yang kelihatan murung Berita tentang kematian seorang senapati muda di rumah Raden Ayu Prawira Yuda segera menjadi pembicaraan, terutama di antara para prajurit Yang tersinggung tidak hanya para prajurit, anak buah Kilurah Rembana Tetapi para prajurit para nganom merasa tersinggung Jika bibit-bibit permusuhan sudah terasa ada di antara orang-orang para nganom dan orang-orang kateguhan Maka kematian Kilurah Rembana, rasa-rasanya seperti angin yang bertiup mengipasi bara api di setumpuk kayu Dalam pada itu, Madiasta tetap pada pendiriannya ketika sekali lagi Kangjeng Adipati memanggilnya dan mempertanyakan kemungkinan untuk memperkuat pengamanan di rumah Raden Ayu Prawira Yuda Jika penjagaan di rumah itu diperkuat, maka akibatnya orang-orang membunuh Kakang Rembana tidak akan berani datang lagi Ayah Anda Biarlah hamba bersama Kakang Wismaya dan Kakang Sasangka bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk di rumah Bibi Prawira Yuda Tetapi kau harus sangat berhati-hati, Madiasta Ayah Anda mencemaskan hamba Kangjeng Adipati menarik nafas panjang Katanya, apakah ada ayah yang tidak mencemaskan keadaan anaknya jika ia berada di satu lingkungan yang berbahaya? Hamba mengerti, ayah Anda Tetapi hamba berjanji untuk berhati-hati Kilurah Wismaya dan Kilurah Sasangka juga harus berhati-hati Hamba ayah Anda Baiklah, aku serahkan segala sesuatunya kepadamu Kau yang berada di medan, sehingga kau yang paling mengenali keadaan medan itu Hamba mohon doa restu ayah Anda Madiasta berkata Kangjeng Adipati dengan nada berat Nampak betapa Kangjeng Adipati itu menjadi ragu Sebenarnya Kangjeng Adipati masih belum ingin menyampaikan cerita yang harus disesali dari sikap Raden Ayu Prawira Yuda tentang anak gadisnya yang ingin dipersandingkan dengan Kangjeng Adipati Yudapati Tetapi dengan kematian rembana, maka Kangjeng Adipati justru merasa perlu untuk berbicara dengan Madiasta Madiasta merasakan keragu-raguan ayahandanya Setelah beberapa saat Madiasta menunggu, namun Kangjeng Adipati tidak segera melanjutkan kata-katanya Maka Madiasta pun bertanya, ada yang meragukan hati ayahanda? Ya Kangjeng Adipati mengangguk-angguk, tetapi baiklah Mungkin ada baiknya kau mengetahuinya sekarang Mungkin dapat kau jadikan bahan pertimbangan pada saat kau melakukan tugasmu, mengamankan rumah bibimu Hamba ayahanda Kangjeng Adipati menarik nafas panjang Keragu-raguan masih terasa ketika Kangjeng Adipati itu pun kemudian menceritakan apa yang pernah didengarnya dari Tumenggung Wiradapa dan Tumenggung Sangga Yuda Raden Madiasta mendengarkannya dengan sungguh-sungguh Sekali-sekali Madiasta mengerutkan dahinya Kemudian mengangguk-angguk kecil Bahkan kadang-kadang ia mengangkat wajahnya Namun Raden Madiasta tidak memotong kata-kata ayahandanya yang masih diwarnai oleh kebimbangan itu Kangjeng Adipati menarik nafas panjang ketika ia selesai menyampaikan keterangan Sebagaimana didengarnya dari kedua orang Tumenggung yang telah pergi ke kadipatan kateguhan itu Apakah yang dikatakan oleh paman Tumenggung itu benar? Ayahanda bertanya Raden Madiasta Kangjeng Adipati termangu-mangu sejenak Rasa-rasanya Kangjeng Adipati itu baru saja melepaskan beban yang terasa sangat berat bergayut di hatinya Madiasta berkata Kangjeng Adipati Kemudian aku tidak tahu Apakah yang terjadi juga sebagaimana dikatakan oleh kedua pamanmu Tumenggung Wiradapa dan Tumenggung Sangga Yuda Tetapi kedua orang pamanmu itu mendengar keterangan dari Tumenggung Reksadrana di hadapan Adipati Yudapati Raden Madiasta termangu-mangu sejenak Dengan nada berat ia pun berkata Apapun yang terjadi ayahanda Peristiwa pengusiran bibi Prawira Yuda dari kateguhan merupakan gambaran keretakan keluarga di kateguhan sepeninggal paman Adipati Prawira Yuda Ya, akibatnya memang akan terkait pada Kadipaten Paranganom karena Kangbok Prawira Yuda sekarang berada di Paranganom Ayahanda Banyak kemungkinan dapat terjadi Mungkin apa yang dikatakan oleh Kitu Menggung Reksadrana di hadapan Kakang Mas Adipati Yudapati itu tidak seluruhnya benar Tetapi tentu ada pula dasarnya sehingga kebencian orang-orang kateguhan terhadap bibi Prawira Yuda tidak dapat segera dihapuskan Menurut dugaanmu, apakah Kakang Mas Mu Yudapati telah mengirim orang secara khusus untuk membunuh Rembana? Lalu apa hubungannya kebencian Yudapati dengan keberadaan Rembana di rumah bibimu itu, sehingga Rembana harus disinkirkan? Sasarannya tentu bukan Kakang Rembana, Ayahanda Tetapi sekedar untuk menakut-nakuti dan menyakiti hati bibi Prawira Yuda yang dibencinya itu Jika benar dugaan itu, Madiasta Maka kau, Sasangka dan Wismaya harus menjadi semakin berhati-hati Mungkin kematian Rembana masih belum memberinya kepuasan Mungkin orang-orang kateguhan masih ingin menunjukkan kelebihannya Kau lah yang harus menjadi lebih berhati-hati Maksud Ayahanda, hamba lah yang akan menjadi sasaran berikutnya? Hanya sikap hati-hati, Madiasta Hamba mengenai Ayahanda Hamba akan lebih berhati-hati Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk Sebenarnya lah bahwa ia memang mencemaskan Raden Madiasta Tetapi Madiasta bukan kanak-kanak lagi Ia telah dibekali dengan kemampuan dalam melahkan huragan Madiasta pun terus berlatih untuk melindungi dirinya sendiri Hari-hari pun kemudian dilalui dengan suasana yang muram di rumah Raden Ayu Prawira Yuda Raden Ajeng Rantam Sari nampak masih berduka karena kepergian Rembana Seorang anak muda yang telah menarik perhatiannya Sementara itu, tinggal tiga orang anak muda yang berada di rumah Raden Ayu Prawira Yuda Namun ketiganya adalah orang-orang yang telah mendapat tempaan lahir dan batin Dalam pada itu, sekali lagi Raden Ayu Prawira Yuda menawarkan bilik yang lebih baik kepada Raden Madiasta yang berada di ruang dalam Terima kasih, Bibi Kecuali tempatnya lebih pantas bagi Angger Madiasta Bukankah Angger akan lebih terlindung jika Angger berada di ruang dalam? Setidak-tidaknya Angger tidak dapat diserang dengan kary yang licik itu Aku justru harus semakin ketat mengawasi lingkungan ini Bibi Biarlah aku tetap bersama para senapati muda itu Mudah-mudahan kami akan dapat menemukan siapa yang telah membunuh Kakang Rembana Tetapi kita tentu tidak ingin ada korban yang lain Ger, tentu Bibi Kami akan berhati-hati Raden Ayu Prawira Yuda tidak dapat memaksa Raden Madiasta untuk mempergunakan bilik di ruang dalam Meskipun Raden Ayu Prawira Yuda telah menunjukkan kekhawatirannya akan keselamatan Madiasta Tetapi Raden Ayu Prawira Yuda pun dapat mengerti Bahwa Raden Madiasta bukan seorang senapati yang akan mempergunakan gelar gedong minep jika ia berada di medan perang Tetapi Raden Madiasta tentu akan mempergunakan gelar garudang layang atau bahkan gajah meta Karena itu Raden Ayu Prawira Yuda membiarkan Raden Madiasta untuk menentukan sikapnya sendiri Meskipun demikian, Raden Ayu Prawira Yuda masih juga berpesan Aku mohon Angger selalu berhati-hati Maaf Angger jika aku berpesan mewanti-wanti Bukan karena aku menganggap bahwa Angger masih perlu diperingatkan Tetapi sekedar kekhawatiran orang tua Terima kasih, Bibi Aku tidak pernah merasa tersinggung atas peringatan yang Bibi berikan Sebenarnya lah bahwa Raden Madiasta, Wismaya dan Sasangka menjadi semakin berhati-hati Bahaya akan dapat mengancam mereka setiap saat Dalam pada itu, Raden Ajeng Rantamsari nampak menjadi kesepian Ia tidak lagi dapat bercanda dengan Rembana yang memang seorang yang selalu nampak keriang Sekali-sekali untuk mengatasi kesepiannya Raden Ajeng Rantamsari sering berbincang dengan Wismaya atau Sasangka Tetapi Wismaya terlalu pendiam bagi Raden Ajeng Rantamsari Sehingga setiap kali mereka bertemu Wismaya hanya menjawab pembicaraan Raden Ajeng Rantamsari dengan kata sepatah-sepatah Raden Madiasta sendiri nampaknya tidak mempunyai banyak waktu Di siang hari kadang-kadang Raden Madiasta pulang ke Kadipaten Namun kadang sehari suntuk Raden Madiasta berada di rumah bibinya bersama Wismaya dan Sasangka Kadang-kadang mereka berada di halaman depan Namun kadang-kadang mereka berada di kebun belakang Atau mereka berada di tempat yang berbeda-beda Serta mengisi kekosongan waktu dengan kerja apa saja yang dapat mereka lakukan di rumah itu Ternyata Wismaya memiliki keterampilan khusus untuk membuat perabot dari bambu Selama berada di rumah Raden Ayu Prawira Yuda Wismaya sudah membuat tiga buah lincak bambu panjang yang diletakkan di bawah sebatang pohon yang rindang di halaman depan Serta dua buah di kebun belakang Di siang yang terik, kadang-kadang Wismaya sempat berbaring di lincak bambunya Bahkan kadang-kadang Sasangka dan bahkan Raden Madiasta juga sering berbaring di siang hari Disejuknya udara di bawah bayangan rimbunnya di daunan Hari itu terasa sepi Wismaya duduk di serambi gandok sendiri Udara terasa panas, sehingga Wismaya tidak mengatupkan bajunya dadanya yang bidang nampak terbuka Sehelai kipas bambu dikibaskannya tidak henti-hentinya Sasangka lah yang justru berbaring di lincak bambu di kebun belakang Diluar sadarnya, Sasangka memandangi pintu butulan yang terbuka menuju ke longkangan samping yang menjadi asri Setelah rembana menggarap longkangan itu menjadi semacam taman yang tidak terlalu luas Dalam kesepiannya, Raden Ajeng Rantamsari sering berada di serambi terbuka di longkangan itu sambil membatik Seperti ibunya, Raden Ajeng Rantamsari adalah seorang pembatik yang telaten Batikannya berkesan halus dan cermat, dengan isen-isenan yang rumit dan lembut Di udara yang terasa panas itu, Raden Madiasta tidak sedang berada di rumah bibinya Raden Madiasta tidak langsung minta diri kepada bibinya serta kepada Raden Ajeng Rantamsari Tetapi Raden Madiasta hanya berpesan kepada Wismaya dan Sasangka bahwa ia akan pergi ke Kadipaten Apakah ada yang harus dilaporkan? bertanya Wismaya Tidak jawab Raden Madiasta, aku hanya ingin menghadap Ayahanda Wismaya dan Sasangka tidak terlalu banyak bertanya Mereka memandangi anak muda itu keluar dari regol halaman setelah berpesan Berhati-hatilah, Kakang Sepeninggal Raden Madiasta, Sasangka tidak kembali ke serambi gandok Tetapi ia langsung pergi ke kebun belakang Sementara Wismaya kembali ke serambi gandok Meskipun di antara keduanya tidak nampak ada pertikaian Tetapi keduanya menjadi kurang akrab sejak kematian rembana Seakan-akan kabut tipis berhembus di antara keduanya Namun karena keduanya sudah ditempah oleh berbagai macam pahit manisnya kehidupan Maka keduanya selalu mengendalikan perasaan mereka Karena itulah, maka mereka memilih untuk berada di tempat yang berbeda Pada saat-saat yang kosong, jika mereka berbincang ke sana kemari Pembicaraan mereka akan dapat menyentuh serabut yang paling halus di dalam jantung mereka Sehingga akan dapat mengungkit persoalan yang lebih gawat Silirnya angin membuat metu Sasangka menjadi berat Sementara dari sela-sela rimbunnya dedaunan Sasangka melihat matahari telah memanjat sampai ke puncak Namun ketika di luar kehendaknya matu Sasangka terpejam Ia terkejut mendengar suara Raden Ajeng Rantamsari agak keras Paman mengejutkan aku Sasangka masih terbaring di amben bambu di kebun belakang Tetapi ia berusaha mendengar dengan sungguh-sungguh suara Raden Ajeng Rantamsari Yang agaknya berada di serambi terbuka yang menghadap ke taman kecilnya di longkangan Sebenarnya lah Raden Ajeng Rantamsari terkejut ketika tiba-tiba saja Wicitra sudah berada di taman itu pula Maaf Rantamsari Aku tidak ingin mengejutkanmu Silahkan duduk Paman Aku akan memanggil ibu Tidak Itu tidak perlu Aku tidak ingin berbicara dengan ibumu Tetapi aku ingin berbicara dengan kau Justru di saat kau sendiri Tidak Paman Sebaiknya aku memanggil ibu Ibumu mungkin sibuk di dapur Meskipun ada pembantunya Namun biasanya ibumu sendirilah yang menyiapkan makan bagi anak-anak muda yang ada di rumahmu ini Tetapi aku tidak dapat menerima Paman sendiri Seandainya ibu sibuk Biarlah kesibukannya itu ditinggalkannya lebih dahulu Agar ibu dapat menemui Paman Dengarlah kata-kataku Kau tidak perlu menyampaikannya kepada ibumu Kita dapat berbicara langsung Kau dan aku Tidak Ya Kau tidak akan pergi dari tempat ini Suara wicitra menjadi kasar Jantung Raden Ajeng Rantamsari tergetar Ketika ia memandang wajah pamannya Dadanya berdesir tajam Ia melihat ketegangan di wajah pamannya itu Dengarlah Rantamsari berkata wicitra kemudian Aku datang untuk menjemputmu Menjemput aku? Apa yang Paman maksudkan? Kau tentu sudah tahu Bahwa aku tidak akan pernah membiarkan kau dimiliki oleh siapapun Setelah kau ditolak untuk mengabdikan dirimu Tubuhmu dan jiwamu kepada Kangjeng Adipati Yudapati Maka ibumu telah membawamu kemari Kau mulai dijajakan di sini Bahkan ibumu mulai menurunkan harga dirimu Jika semula ibumu menawar seorang Adipati Maka kini ibumu puas dengan membiarkan kau berkasih-kasihan dengan senapati-senapati kecil yang tidak berarti apa-apa itu Paman Paman telah menyinggung perasaanku dan tentu juga ibu Namun wicitra itu tertawa Katanya, kau dan ibumu tidak akan dapat ingkar lagi, Rantamsari Karena itu, daripada di sini kau dijajakan oleh ibumu Bukankah ibumu ingin kau menjadi istri saudaramu sendiri? Adipati dikateguhan? Nah, sekarang kalian harus menanggung akibatnya Kalian justru diusir dari kateguhan Kalian tentu berbohong kepada Kangjeng Adipati Perangku Sumadi Paranganom Kenapa kalian telah diusir dari kateguhan? Kalian tentu telah mengarang sebuah cerita yang lain Cukup Cukup Paman Sebaiknya Paman segera meninggalkan rumah ini Wicitra tertawa Katanya, aku akan pergi bersamamu, Rantamsari Kau lebih baik menjadi istri Pamanmu daripada menjadi istri saudaramu sendiri Tidak Itu bohong Bertanyalah kepada ibumu Bagaimana ibumu memujuk Kangjeng Adipati Yudapati untuk memperisterimu? Pergi Pergi Aku minta Paman segera pergi Marilah kita pergi Rantamsari Kita dapat keluar lewat pintu butulan dan hilang di kebun belakang Ibumu tidak akan mengetahuinya Tidak Ketika Wicitra maju selangkah, Raden Ajeng Rantamsari justru bergeser mundur beberapa langkah Rantamsari berkata Wicitra dengan nada tinggi Jangan menunggu kesabaranku habis Selama ini aku selalu menahan diri Tetapi kau tidak pernah terlepas dari perhatianku Karena itu, marilah Kita pergi sekarang Tidak Tidak Rantamsari Kesabaran seseorang ada batasnya Kesabaranku sekarang sudah sampai ke batas itu Karena itu, marilah Jangan membantah lagi Aku dapat menjerit Paman Ibumu baru sibuk Ibumu yang ada di dapur tidak akan mendengarnya Atau Tiba-tiba saja Wicitra telah menarik kerisnya Katanya Jika kau mencoba berteriak Maka aku akan membunuhmu Bunuh aku Paman Aku lebih baik mati daripada harus ikut Paman Jangan berkata begitu Aku bersungguh-sungguh Kau bersungguh-sungguh Ya Jadi kau memilih mati Ya Baik Rantamsari Aku lebih senang melihat tubuhmu terkapar mati daripada melihat tubuhmu dimiliki oleh orang lain Karena itu Karena itu, jika kau memang benar-benar tidak mau ikut kepadaku Maka aku benar-benar akan membunuhmu Itu lebih baik Paman Itu lebih baik Paman Bunuh aku Ujung keris Wicitra memang telah bergetar Selangkah ia maju sambil berkata Aku juga bersungguh-sungguh Rantamsari Lakukan Paman Lakukan Jantung Wicitra terasa bagaikan berdentangan Wajahnya menjadi tegang Matanya menjadi merah Sebenarnya lah bahwa Wicitra hanya sekedar ingin menakut-nakuti Rantamsari Tetapi ternyata Rantamsari sama sekali tidak berubah sikap Ia tetap pada sikapnya Kecewa dan marah berbaur di dalam dadanya Dengan demikian, maka nalarnya pun menjadi kabur pula Bahkan Ahimiyah Wicitra pun tidak mampu lagi menimbang keputusan yang diambilnya Rantamsari Jika kau benar-benar menolak, maka aku akan sampai hati membunuhmu Sudah aku katakan, aku tidak mau melihat kau menjadi sisihan orang lain Wajah Rantamsari menjadi tegang Ketika ia sempat melihat sekilas wajah Wicitra yang tegang Matanya yang merah serta ujung keris yang bergetar Maka ketakutan yang sangat telah menerpa jantungnya Karena itu, tanpa menghiraukan akibatnya Seandainya ujung keris itu menancap di dadanya Raden Ajeng Rantamsari sudah siap untuk menjerit Namun sebelum dilakukannya, terdengar pintu butulan berderak menghentak Sesosok tubuh meloncat masuk ke dalam taman itu Wicitra terkejut, ia bergeser surut Sementara itu Raden Ajeng Rantamsari segera berlari ke belakang orang yang baru saja memasuki taman Tolong aku, kakang Sasangka Kau dasi swicitra, apakah kau tidak mempunyai kerja selain menunggui Rantamsari? Apa yang akan Raden lakukan bertanya Sasangka? Pergilah! Kau tidak usah turut campur Ini persoalan keluarga Tidak! Ini bukan sekedar persoalan keluarga sahut Raden Ajeng Rantamsari Seandainya persoalan ini benar-benar persoalan keluarga Apakah aku akan membiarkan saja Raden membunuh? Aku sudah mendengar apa yang Raden bicarakan dengan Raden Ajeng Rantamsari Karena itu, aku sudah mengetahui persoalan apa yang sebenarnya terjadi Sekarang pergilah Jangan campuri persoalan kami Apakah aku harus membiarkan saja jika terjadi pembunuhan di sini? Jika Rantamsari menuruti keinginanku, aku tentu tidak akan membunuhnya Aku memang mengancamnya dan menakut-nakutinya Tetapi segala sesuatunya tergantung kepada Rantamsari Apakah aku harus membunuhnya atau tidak? Usir orang ini dari taman kakang Kau dengar Raden? Aku tidak peduli Raden kami adalah prajurit yang mendapat tugas untuk melindungi keluarga ini Kau harus melindungi mereka dari kejahatan Pencurian misalnya Kau harus menjaga agar ayam yang dipelihara kangbok tidak dicuri orang Kau juga harus menjaga jemuran di belakang itu Raden menghina aku Aku bertugas untuk melindungi keluarga Raden Ayu Prawira Yuda dari gangguan apapun juga Termasuk yang Raden lakukan sekarang ini Aku peringatkan kau sekali lagi Aku yang memperingatkan Raden agar Raden segera meninggalkan taman ini Wichitra menjadi semakin marah Dengan suara yang bergetar ia pun berkata Jika kau tidak mau meninggalkan taman ini Maka kau lah yang akan mati lebih dahulu Aku tidak dapat meninggalkan tugasku Meskipun aku tahu siapakah Raden ini Tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain Wichitra tidak menunggu lebih lama lagi Kerisnya pun segera merunduk Selangkah demi selangkah ia mendekati Sasangka yang sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan Minggirlah Raden Ajeng desis Sasangka Raden Ajeng rantam sari pun segera bergeser surut Sementara itu Wichitra pun telah meloncat menyerang Sasangka Tetapi Sasangka telah bersiap menghadapi segala kemungkinan Karena itu, maka ia pun dengan tangkasnya mampu mengelakkan serangan itu Ketika Wichitra siap menyerangnya pula Sasangka telah menarik kerisnya yang selalu melekat di tubuhnya Kapan saja selama ia berada di rumah Raden Ayu Prawira Yuda Apalagi setelah Rembana terbunuh Sejenak kemudian, pertempuran yang sengit lelah terjadi Keduanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi Wichitra yang merasa terganggu itu menjadi sangat marah Sedangkan Sasangka merasa bertanggung jawab atas keselamatan keluarga Raden Ayu Prawira Yuda Termasuk Raden Ajeng rantam sari Wichitra memang tidak menduga bahwa ternyata Sasangka Sebagai mana juga Rembana memiliki ilmu yang mampu mengimbanginya Serangan-serangannya tidak segera dapat mengenai sasarannya Kerisnya yang terayun ayun mengerikan tidak segera mampu menyentuh tubuh Sasangka Sebaliknya Sasangka pun tidak mudah menggapai lawannya Sasangka yang berloncatan sambil memutar kerisnya Tidak segera mampu mengenai Wichitra yang bertempur dengan tangkasnya Raden Ajeng rantam sari berdiri di serambi dengan tubuh yang gemetar Ia tidak segera tahu siapakah yang akan memenangkan pertempuran itu Ia hanya melihat kedua orang itu saling mendesak Sekali-sekali Sasangka harus bergeser surut Namun kemudian Wichitra lah yang harus mengambil jarak Namun Wichitra mengumpat kasar ketika ujung keris Sasangka sempat menyentuh lengannya Tidak terlalu dalam Tetapi di bawah bajunya yang terkoyak Darah mulai mengembun di lukanya Gila kau anak muda geram Wichitra Aku akan membunuhmu Sasangka tidak menjawab Namun ketika Wichitra meningkatkan ilmunya Sasangka pun berusaha untuk mengimbanginya Namun hentakan ilmu itu sempat mendesak Sasangka Bahkan ujung keris Wichitra sempat tergores di bahu Sasangka Sasangka bergeser surut sambil menggeram Ketika tangannya merabah bahunya terasa cairan yang hangat membasai telapak tangannya Kawakan mati geram Wichitra Sasangka tidak menjawab Tetapi ia meloncat menyerangnya dengan mengerahkan segenap kemampuannya Wichitra terdesak surut Sasangka berusaha untuk menekan Wichitra sampai ke sudut longkangan Namun tiba-tiba saja pertempuran itu berhenti ketika mereka mendengar suara Raden Ayu Prawira Yuda Apa yang terjadi di sini, Rantamsari? Raden Ajeng Rantamsari berpaling Dilihatnya ibunya berdiri di depan pintu serambi Raden Ajeng Rantamsari pun segera berlari serta memeluk ibunya sambil menangis Paman, ibu Kenapa dengan pamanmu? Paman memaksa aku pergi bersamanya, ibu Kau lakukan itu Wichitra? Wichitra berdiri termangu-mangu Nafasnya terasa berkejaran di hidungnya Dengan nada datar ia berkata Ya, aku ingin membawa Rantamsari keluar dari kubangan ini Kubangan? Apa yang kau maksud? Rumah ini tidak pantas menjadi tempat tinggal Rantamsari Seorang gadis yang seharusnya menjadi gadis terhormat Kang Mbok sudah menjajakan Rantamsari di sini dengan harga yang sangat murah Kau tahu bahwa kata-katamu itu melukai hatiku, Wichitra? Wichitra tertawa katanya, Kang Mbok sudah melukai hatiku lebih dari seribu kali Itu karena pokalmu sendiri Tidak Tetapi aku justru ingin menghentikan tingkah laku Kang Mbok yang tidak terkendali itu Seharusnya Kang Mbok menjaga nama anak gadisnya dengan baik Tetapi Kang Mbok justru sebaliknya Kang Mbok sama sekali tidak menghargai nama anak gadisnya Kau masih juga mengigau seperti itu, Wichitra? Kau kira apa yang kau katakan itu dipercaya orang? Percaya atau tidak percaya itu bukan urusanku, Kang Mbok Aku hanya ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di kateguhan dan di sini Cukup Pergilah Kau tahu bahwa kau harus pergi Wajah Wichitra menjadi semakin tegang Sementara itu Raden Ayu Prawira Yuda pun berkata Usir orang itu pergi, nger Sasangka memandang Raden Ayu Prawira Yuda sejenak Namun kemudian dipandanginya Wichitra sambil berkata Kau dengar, Raden Kau harus pergi dari tempat ini Kau kira kau akan dapat mengusirku? Jika aku tidak dapat mengusir Raden, maka aku akan membunuh Raden Kau akan membunuh aku sebagaimana kau membunuh kawanmu sendiri, Rembana, karena kau juga menginginkan rantam sari Darah Sasangka tersirap Dengan bibir yang gemetar Sasangka menjawab Raden jangan mengada-ada Pergi atau aku akan membunuhmu Wichitra tidak menjawab Tetapi tiba-tiba saja ia menyergap Sasangka dengan kasar Tetapi Sasangka masih sempat mengelak Bahkan kerisnya terjulur dengan cepat pula Justru sempat menggapai pundak Wichitra Wichitra terkejut Ia tidak menyangka bahwa Sasangka mampu bergerak secepat itu Dengan demikian, maka Wichitra pun meloncat mundur Namun Sasangka tidak memberinya kesempatan Dengan cepat Sasangka pun memburunya dengan keris yang bergetar Ketika keris Sasangka terayun mendatar menebas ke arah dada Wichitra yang belum siap benar, menangkis serangan itu Demikian dirasnya ayunan keris Sasangka Maka dalam benturan senjata yang terjadi Terasa tangan Wichitra menjadi pedih Sementara itu Sasangka telah menjulurkan kerisnya pula mengarah ke lambung Sebelum tangannya mapan, Wichitra harus menangkis serangan Sasangka Sementara itu Sasangka telah memutar kerisnya Seakan-akan membelit keris Wichitra Tangan Wichitra yang masih terasa pedih Tidak mampu menahan putaran keris Sasangka Sehingga keris Wichitra itu lepas dari tangannya Pada saat itu, terbuka kesempatan bagi Sasangka Untuk meloncat menyerang pada saat Wichitra tidak sedang memegang senjata Namun terdengar suara Raden Ayu Prawira Yuda Angger Sasangka Sasangka yang sudah hampir meloncat menikam dada Wichitra Harus menahan diri Wichitra berkata Raden Ayu Prawira Yuda Kau sadar, bahwa kau tidak dapat berbuat banyak di sini Pergilah Ambil kerismu atau aku biarkan senapati muda ini membunuhmu Kemarahan Wichitra rasa-rasanya telah membakar rubun-ubunnya Namun ia memang tidak dapat berbuat apa-apa Ambil kerismu dan pergi dari rumah ini Berkata Raden Ayu Prawira Yuda pula Wichitra itu pun kemudian telah memungut kerisnya Namun kemudian ia melangkah surut sambil berkata Kangbok jangan mengira bahwa aku telah dikalahkannya Pada suatu saat aku akan kembali untuk membunuhnya Membunuh senapati yang seorang lagi serta membunuh Madiasta Tidak akan ada lagi orang yang dapat menahanku untuk mengambil rantam sari Raden Ayu Prawira Yuda tidak menjawab Dipandanginya Wichitra yang bergeser surut ke arah pintu butulan Kau jangan berbangga dengan kemenangan kecil ini berkata Wichitra kepada Sasangka Kemenangan yang sebenarnya akan ditentukan pada bagian terakhir pertempuran di antara kita berdua Aku akan menunggu Raden Geram Sasangka Jika saja Raden Ayu Prawira Yuda tidak mencegahnya Maka ia akan benar-benar berusaha membunuh Wichitra Sejenak kemudian, maka Wichitra pun segera meninggalkan taman kecil itu Terima kasih, Ger berkata Raden Ayu Prawira Yuda kemudian Untunglah bahwa Angger Sasangka melihat peristiwa ini dan sempat menolong rantam sari Aku berada di dapur Semula aku benar-benar tidak mendengar sesuatu terjadi di sini Baru kemudian, lamat-lamat aku mendengar suara teriakan rantam sari Itu sudah menjadi kewajibanku, Raden Ayu Aku berada di sini untuk menjaga keselamatan keluarga ini Kenapa pendengaranku sudah menjadi semakin buruk Aku berada di dapur Seharusnya aku mendengarnya sejak semula Jaraknya memang agak jauh, Raden Ayu Ada beberapa sekat di ruang dalam Sehingga orang yang berada di dapur Tidak dapat mendengar keributan yang terjadi di sini Bagaimanapun juga Wichitra adalah adikku Sehingga aku tidak dapat membiarkannya terbunuh Tetapi jika sekali lagi ia datang mengganggu rantam sari Apa boleh buat titik? Raden Wichitra tidak akan datang lagi, Raden Ayu Tetapi apakah Angger Madiasta belum datang? Aku kira belum, Raden Ayu Angger Wismaya? Tadi Wismaya berada di gandok Keributan di sini memang tidak terdengar dari gandok Seperti juga tidak terdengar dari dapur Aku minta agar Angger Wismaya dan Angger Madiasta Diberitahu tentang peristiwa ini Biarlah mereka menjadi lebih berhati-hati Tetapi dapatkah kita menghubungkan sikap Raden Wichitra ini Dengan kematian rembana, Raden Ayu? Raden Ayu Prawira Yuda termangu-mangu sejenak Namun kemudian Raden Ayu itu pun berkata Aku belum dapat mengatakan apa-apa, Ger Aku pun tidak mau mendengar tuduhannya terhadap Angger Sasangka Bahwa justru Angger Sasangka lah yang dikatakan membunuh Angger Rembana Tetapi memang mungkin sekali ia berusaha untuk menghapus jejak dan melemparkan tuduhan kepada orang lain Sasangka terdiam Ia memang mendengar Wichitra justru menuduhnya telah membunuh Rembana Dalam pada itu, Raden Ayu pun kemudian berkata kepada Rantam Sari Masuklah Rantam Sari Rantam Sari menarik nafas panjang Dipandanginya Sasangka yang masih berdiri tegak dihadapinya Sasangka sudah cukup lama berada di rumahnya Tetapi Rantam Sari tidak pernah memperhatikannya dengan sungguh-sungguh Baru saat itu ia seakan-akan melihat Sasangka seutuhnya Sejak para senapati bersama Raden Madiasta berada di rumahnya Perhatiannya langsung tertuju kepada Rembana Sehingga ia tidak memperhatikan para senapati yang lain Hampir di luar sadarnya, Raden Ajeng Rantam Sari itu pun berdesis Terima kasih, Kakang Jika kau tidak datang menolongku, aku tidak tahu apa yang akan terjadi Mungkin aku telah diseret oleh Paman Wichitra ke tempat yang tidak diketahui Tetapi mungkin aku benar-benar telah dibunuhnya Aku hanya menjalankan kewajiban Raden Ajeng Raden Ajeng Rantam Sari mengangguk kecil namun kemudian Ia pun berpaling kepada ibunya sambil berkata Ibu, aku benahi dahulu kain yang sedang aku batik itu Baiklah berkata ibunya, seterusnya kau batik kainmu di longkangan sebelah dapur Tempatnya lebih rapat Ibu pun akan mendengar jika Pamanmu datang lagi Ya, Ibu Demikian Raden Ayu Prawira Yuda masuk Raden Ajeng Rantam Sari segera memadamkan bara di Anglo kecil yang dipergunakannya untuk memanasi malam yang dipergunakannya untuk membatik Raden Ajeng berkata Sasangka, biarlah aku berjaga-jaga di luar longkangan Jangan pergi, Kakang Tunggulah sampai aku selesai Aku menjadi ketakutan sendiri meskipun di longkangan dan di siang hari pula Paman Wicitra akan dapat benar-benar datang lagi Jika Paman datang lagi, mungkin Paman akan benar-benar membunuhku Sasangka menarik nafas panjang Ia tidak dapat meninggalkan Raden Ajeng Rantam Sari yang ketakutan Adalah di luar sadarnya ketika Sasangka kemudian memperhatikan gadis yang sedang sibuk mengemasi kain serta peralatan batiknya Adalah di luar sadarnya pula bahwa Sasangka berkata kepada dirinya sendiri dalam hatinya, gadis itu memang cantik Sasangka terkejut ketika Raden Ajeng Rantam Sari berkata, terima kasih, Kakang Aku akan membatik di longkangan dalam, di sebelah dapur Oh, silahkan Silahkan Raden Ajeng Raden Ajeng Rantam Sari pun kemudian melangkah masuk ke ruang dalam sambil menjinjing gawangan dan kain yang sedang dibatiknya serta peralatannya yang lain Sasangka menarik nafas dalam-dalam Taman kecil itu pun menjadi sepi kembali Beberapa gerumbu perdu yang tertata rapi, berantakan terinjak-injak kaki mereka yang bertengkar Biarlah besok aku benahi setelah Raden Madiasta melihat keadaan ini berkata Sasangka di dalam hatinya Sasangka pun kemudian meninggalkan taman kecil di longkangan itu Ia tidak kembali ke kebon belakang untuk berbaring di lincak bambu yang dibuat oleh Wismaya Tetapi Sasangka itu pun pergi ke Serambi Gandok untuk menemui Wismaya Kau tidak mendengar keributan yang terjadi di longkangan tadi? Apa yang terjadi? Sasangka pun kemudian telah menceritakan apa yang terjadi di taman kecil itu Kau terluka Sasangka berkata Wismaya kemudian Tidak seberapa, tetapi luka itu harus diobati Biarlah aku bantu kau mengobatinya Wismaya pun kemudian mengobati luka Sasangka Meskipun luka itu tidak parah, tetapi jika tidak mendapat pengobatan yang baik Luka itu akan dapat membengkak dan menjadi berbahaya Beristirahatlah Biarlah aku mengawasi keadaan berkata Wismaya Sasangka mengangguk kecil Ia pun kemudian masuk ke dalam biliknya dan kemudian membaringkan dirinya Udara di bilik itu tidak sesejuk di halaman belakang Silirnya angin tidak terasa Bahkan udara di bilik itu terasa panas Sehingga karena itu, Sasangka tidak menjadi mengantuk seperti saat ia berbaring di lincak bambu di halaman belakang Namun dengan demikian, angan-angan Sasangka sempat berterbangan kian kemari dan hinggap di tempat-tempat yang memancarkan keceriaan sebagai mana sebuah mimpi yang indah Wismayalah yang kemudian pergi ke halaman belakang Seperti Sasangka, Wismaya pun berbaring di amben bambu yang telah dibuatnya Tetapi Wismaya menjaga agar ia tidak tertidur oleh sejuknya bayangan dedaunan yang rimbun serta semilirnya angin yang menerpa tubuhnya Kemana saja perginya Raden Madiasta ini bertanya Wismaya kepada dirinya sendiri Apakah Raden Madiasta akan berada di dalam kadipatan sehari penuh? Namun agaknya Raden Ayu Prawira Yuda tidak sabar menunggu Raden Madiasta kembali Raden Ayu Prawira Yuda telah merencanakan untuk pergi menghadap Kang Jeng Adipati Prangkusuma untuk melaporkan tentang sikap dan tingkah laku adik laki-lakinya Kenapa kita harus memberitahukan kepada Paman Adipati bertanya Raden Ajeng Rantamsari Aku akan menjadi malu sekali, Ibu Bukankah persoalan ini adalah persoalan kita sehingga sama sekali tidak menyangkut Paman Adipati Prangkusuma? Rantamsari Apa yang dicelotahkan Pamanmu agaknya didengar pula oleh Angger Sasangka Sehingga lambat laun Pamanmu Adipati juga akan mendengarnya Mungkin lewat Angger Madiasta yang akan mendapat laporan dari Sasangka Karena itu, maka biarlah Pamanmu mendengar langsung dari mulut kita sendiri Selebihnya, kita sekarang berada di Paranganom Apapun yang terjadi, sebaiknya kita melaporkannya kepada Pamanmu Adipati Sehingga jika terjadi sesuatu, kita tidak akan dianggap bersalah karena kita seakan-akan telah menyembunyikan sesuatu Rantamsari tidak menjawab Ia menurut saja apa yang dikatakan oleh ibunya Kita akan mengajak Angger Wismaya untuk mengantar kita pergi ke Kadipaten Dan berkata Raden Ayu Prawira Yuda Kenapa tidak kakang Sasangka saja ibu? Bukankah kakang Sasangka yang langsung terlibat dalam persoalan ini? Seandainya Paman Adipati memerlukan beberapa keterangan Maka kakang Sasangka akan dapat membantu kita Raden Ayu Prawira Yuda merenung sejenak Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata Baiklah, Rantamsari Kita akan minta Sasangka mengantar kita ke Kadipaten Kapan kita pergi menghadap Paman Adipati ibu? Nanti, di sore hari, setelah matahari turun Sehingga kita tidak kepanasan di jalan Aku akan memberitahu kakang Sasangka Biarlah aku saja yang berbicara dengan Sasangka, Rantamsari Ia akan merasa lebih dihargai jika bukan anak-anak yang memberikan perintah kepadanya Bukankah aku tidak akan memberikan perintah? Sudahlah Biarlah aku saja yang mengatakannya kepadanya Rantamsari termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia pun berdesis Baik, ibu Dalam pada itu, ketika terjadi keributan di rumah Raden Ayu Prawira Yuda Raden Madiasta memang sedang meninggalkan rumah itu Tetapi sebenarnya lah bahwa Raden Madiasta tidak pergi ke Kadipaten Tetapi Raden Madiasta justru pergi ke Panjar Karena itu, Raden Madiasta berangkat ketika matahari belum memanjat terlalu tinggi Kudanya dilarikannya seperti dikejar hantu Raden Madiasta harus sudah berada di rumah bibinya lagi sebelum senja Ternyata hari itu bukan untuk pertama kalinya Raden Madiasta pergi ke Kademangan Agaknya Raden Madiasta tidak dapat melupakan perjumpaannya dengan gadis Panjar, anak Kademangan Ketika Raden Madiasta sampai di Kademangan Panjar, rumah Ki Demang nampak sepi Tetapi Raden Madiasta mendengar suara orang menumbuk padi Sebagaimana kebiasaannya, meskipun Raden Madiasta Meskipun Raden Madiasta anak seorang demang, tetapi ia sering berada di dekat lumbung menumbuk padi Meskipun ada pembantu yang dapat melakukannya, tetapi Rara Menur sering melakukannya sendiri Karena itu, setelah mengikat kudanya di sebelah pendapa, maka Raden Madiasta itu pun langsung pergi lewat halaman samping, menuju ke lumbung Sebenarnya lah ia melihat Rara Menur sedang menumbuk padi Karena itu, maka Raden Madiasta sengaja mendekatinya dengan diam-diam Demikian Raden Madiasta melingkari sudut lumbung dan berdiri di belakang Rara Menur Raden Madiasta pun berkata, apakah aku dapat membantu, Menur? Rara Menur terkejut sehingga bergeser setapak Ketika ia berpaling, maka sebelah tangannya menekan dadanya Nafasnya tiba-tiba mengalir semakin cepat Raden mengejutkan aku Jantungku hampir saja copot Raden Madiasta tersenyum Katanya begitu mudahnya jantungmu copot Apakah tangkainya terbuat dari anyaman daun pisang? Ah, Raden Silahkan duduk di peringgitan Raden Tidak ada orang di pendapa Apakah Ki Demang pergi? Ya Raden Tetapi tentu sudah hampir pulang Ayah pergi ke bendungan, melihat orang-orang yang sedang gugur gunung Bendungan itu bocor Sebelum kebocoran itu merambat semakin besar Maka orang-orang padukuhan induk ini bersama-sama dengan orang-orang padukuhan terdekat lainnya Pergi beramai-ramai memperbaikinya Raden Madiasta mengangguk-angguk Sementara itu Rara Menur pun berkata pula Silahkan Raden duduk di peringgitan Ayah tidak akan lama lagi Aku lebih senang duduk di sini sambil menunggu Ki Demang, Menur Tetapi Raden mengganggu aku Jika aku ingin membantu, kau selalu berkeberatan Tentu aku berkeberatan Kalau begitu, teruskan saja Aku berjanji tidak akan mengganggu mu Raden aneh desis Rara Menur Bahkan kemudian diletakkannya penumbuk padinya Sambil duduk di sebuah hamben panjang yang berada di emperan lumbung Rara Menur berkata, seharusnya Raden duduk di peringgitan Raden Madiasta termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia pun berkata sambil melangkah Dan bahkan duduk di amben itu pula Daripada duduk di peringgitan sendiri Aku lebih senang duduk di sini bersamamu Menur Ah Raden! Udara di sini terasa lebih sejuk Bayangan dedaunan yang rimbun Angin yang mengalir menggoyang ranting-ranting kecil Rara Menur menarik nafas panjang Namun tiba-tiba Rara Menur itu bertanya Kenapa Raden sering datang kemari? Raden Madiasta mengerutkan dahinya Namun kemudian ia pun tersenyum sambil menjawab Bukankah aku pernah mengatakan kepadamu, Menur? Kenapa aku sering datang kemari? Seandainya kau tidak tinggal di sini Tentu aku tidak akan pernah datang kemari lagi Setelah kami berhasil menghancurkan gerombolan berandal itu Aku bersungguh-sungguh Raden Raden Madiasta menarik nafas panjang Katanya, apakah kau masih ragu-ragu, Menur? Aku tidak ragu-ragu terhadap pernyataan Raden Aku tidak ragu-ragu atas cinta Raden kepada aku Aku pun tidak ragu-ragu mencintai Raden Tetapi bukankah kita tidak hanya hidup berdua di luasnya dataran bumi ini? Menur Apa maksudmu? Raden Di samping kepercayaanku terhadap kesungguhan cinta Raden Namun aku juga selalu bertanya Siapakah aku ini? Siapa pula Raden Madiasta? Kau akan berbicara tentang derajat, Menur Kita tidak dapat menanggalkan derajat kita masing-masing Raden Aku tidak lebih adalah anak seorang demang Sedangkan Raden adalah putra seorang adip pati Apakah ada bedanya? Tataran dalam tatanan masyarakat tidak dapat kita ingkari, Raden Hampir setiap orang yang ingin mengambil menantu selalu berbicara tentang bobot, bibit, dan bebet Raden tahu Siapakah aku jika dinilai dari bobot, bibit, dan bebet itu? Kau nampaknya benar-benar bersungguh-sungguh, Menur Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku bersungguh-sungguh? Raden Madiasta menarik nafas dalam-dalam Katanya, Menur Yang telah akan menjalani hidup bersama adalah aku dan kau Aku memang tidak ingkar betapa besarnya pengaruh orang tua terhadap anaknya pada saat-saat anaknya memilih bakal sisihannya Tetapi keputusan terakhir tentu berada pada anak itu sendiri Jika Raden Madiasta bukan putra seorang adip pati, aku dapat mengerti, Raden Tetapi Raden Madiasta adalah putra seorang adip pati Apa yang akan Raden lakukan akan disorot bukan saja oleh orang tua Raden Tetapi juga oleh para priagung, para pemimpin pemerintahan dan keprajuritan, bahkan oleh rakyat paranganom Aku mengerti, Menur Tetapi kebesaran cinta kita akan dapat mengatasinya Raden Aku sangat menghargai sikap Raden Tetapi jika yang aku takutkan itu harus terjadi Kang Jeng Adipati, para priagung, para pemimpin dan rakyat paranganom akan dapat menolak keberadaanku di Kadipaten Mereka akan dapat menganggap keberadaanku di Kadipaten itu hanya akan mengotori tempat yang seharusnya dihormati itu Kau sangat merendahkan dirimu sendiri, Menur Pada saatnya aku akan berbicara dengan Ayah Anda Aku berharap Ayah Anda mengerti Itu harapan Raden Menur Kita jangan merasa kalah sebelum kita melangkah Aku tidak membutakan mataku terhadap kemungkinan itu Aku bukan anak-anak lagi, sehingga cintaku juga bukan sekedar cinta anak-anak Aku sudah dewasa penuh Aku menyadari apa yang aku lakukan ini, Menur Aku pun mengerti, Raden Sekali lagi aku nyatakan kepada Raden, bahwa bukannya aku tidak percaya kepada Raden Tetapi aku ingin memperingatkan, bahwa di sekitar kita terdapat berbagai macam pengaruh yang akan dapat ikut serta menentukan arah hidup kita Pengaruh di sekitar kita itu akan dapat membentangkan jarak di antara kita Bahkan mungkin jarak itu tidak dapat kita loncati, sehingga kita akan duduk sambil berduka di sisi yang berseberangan Kita tidak boleh menyerah, Menur Aku mengakui pengaruh yang kuat akan dapat melanda bidruk yang ingin kita tumpangi Kemudian tergantung kepada kita Apakah kita akan hanyut atau kita akan mampu mengayuhnya menentang Arus Jika kita gagal, Raden Akulah yang akan paling menderita Kenapa kau, Menur Raden akan dapat terhibur dengan kedudukan Raden Kelak Raden akan menggantikan kedudukan Ayah Anda Kemudian Raden akan bersanding dengan seorang puteri yang cantik, yang berkedudukan sederjat dengan Raden Kemudian Raden akan dielulukan oleh rakyat Taranganom kemanapun Raden pergi Lalu bagaimana dengan aku? Aku akan menjadi kesepian dalam kesendirianku Di kademangan kecil yang terpencil Kawan-kawanku akan memperolok-olokan aku sebagai seorang pemimpi yang tidak tahu diri Raden Madiasta menarik nafas panjang Katanya, kau berhayal tentang langit yang mendung, gelap dengan seribu guruh yang menyambar-nyambar Angin perhara dan kelerat tahun Kau menempatkan dirimu dalam kemelut alam yang bengis itu, Manggar Raden, apakah kau berhayal? Apakah yang aku bayangkan itu tidak mungkin terjadi dalam kenyataan? Raden, aku ingin mengatakan kepada Raden, mumpung kita belum terlalu jauh melangkah Mungkin hati kita akan terluka Tetapi luka itu tidak separah jika pertautan hati kita sudah menjadi semakin lekat Menur, aku mengerti sepenuhnya apa yang kau maksudkan Tetapi aku akan dapat memilih Hidup di atas gemerlapnya tatanan kewadagan, atau kita akan menunjang nilai-nilai batin kita yang lebih tinggi Dapatkah Raden memisahkannya? Aku akan menempatkan cinta kasih di atas segala galanya Menur, bagaimana cinta dan kasih Raden kepada para nganom serta kelangsungan wibawa serta kebesaran nama Kangjeng Adipati Prangkusuma Aku bukan satu-satunya orang yang dapat meneruskan kelangsungan hidup kadipatan ini Menur, dalam keadaan tersudut Raden akan memilih aku daripada kesetiaan Raden kepada para nganom Jangan kau nilai sikapku sebagai pengingkaran terhadap kesetiaanku kepada para nganom Menur, kesetiaan tidak harus selalu ditunjukkan dengan mengikuti irama yang mengalir teratur Apakah jika aku tidak menjadi seorang Adipati, aku tidak dapat menunjukkan kesetiaanku kepada para nganom Raden memang dapat berbuat banyak Tetapi takaran perbuatan Raden tentu tidak sebanding dengan takaran sikap seorang Adipati Kau salah menilai kesetiaan seseorang terhadap kampung halamannya, Menur Kesetiaan seorang Kawula Alit, mungkin akan dapat lebih tinggi dari kesetiaan seorang Adipati terhadap tugas dan kewajiban yang diembannya Bahkan seorang Adipati akan dapat menjerumuskan negerinya ke dalam petaka jika ia tidak dapat mengendalikan dirinya Rara Menur menundukkan wajahnya Tiba-tiba saja di pelupuknya telah mengembun air matanya Dengan jari-jarinya ia mengusapnya Aku tidak pernah meragukan sikap Raden suaranya menjadi serak Tetapi Raden adalah milik Kadipaten para nganom yang paling berharga Aku tahu bahwa aku adalah debu yang tidak berharga Meskipun demikian Raden, aku akan menggantungkan nasibku ke jari-jari Raden Yakinlah akan sikapku Menur Beberapa tahun aku hidup di sebuah perguruan yang terpencil Aku sudah terbiasa hidup dalam keprihatinan Aku bukan putra seorang Adipati yang manja Karena itu, aku akan segera dapat menyesuaikan hidupku dengan lingkunganku yang bagaimanapun juga wujudnya Rara Menur masih akan menjawab Namun mereka melihat Ki Demang Panjer datang mendekati mereka Raden Sapa Ki Demang Panjer Raden Madiasta pun bangkit berdiri Sementara itu Rara Menur pun justru meninggalkan Raden Madiasta sambil berkata Aku akan pergi ke dapur Ki Demang memandang wajah anak gadisnya yang masah Sebagai seorang ayah, maka Ki Demang sudah dapat meraba Apa saja yang dibicarakan oleh anaknya dengan Raden Madiasta Dalam pada itu, maka Ki Demang pun kemudian berkata Marilah, aku persilahkan Raden duduk di peringgitan Raden Madiasta tidak membantah Ia pun kemudian mengikuti Ki Demang pergi ke peringgitan Sementara Rara Menur menenggelamkan diri di dapur untuk menyiapkan hidangan bagi Raden Madiasta Namun Raden Madiasta tidak dapat berlama-lama berada di Panjer Ia harus segera kembali ke Kadipaten dan segera pula pergi ke rumah bibinya Dalam pada itu, ketika matahari turun Sebelum Raden Madiasta kembali Raden Ayu Prawira Yuda dan Rantam Sari Diantar oleh Sasangka pergi menghadap Kang Jeng Adipati Prangkusuma Mereka telah diterima langsung oleh Kang Jeng Adipati di Serambi Samping Dengan irama yang gelisah, Raden Ayu Prawira Yuda telah menceritakan apa yang baru saja terjadi di dalam taman Anak itu telah membuat kami gelisah, Dimas Rantam Sari menjadi ketakutan Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk Katanya, syukurlah bahwa Sasangka dapat mengatasinya Ya, Dimas Kami sangat berterima kasih kepada Angger Sasangka Jika saja Angger Sasangka tidak melihat peristiwa itu Aku tidak tahu apa jadinya dengan Rantam Sari Apakah dengan demikian Kang Mbok menghubungkan sikap wicitra itu dengan kematian Rembana? Raden Ayu Prawira Yuda termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia pun berdesis Aku belum dapat mengatakannya, Dimas Aku tidak tahu, apakah wicitra sudah melangkah sedemikian jauhnya Apakah Kang Mbok ingin pengamanan di rumah Kang Mbok diperkokoh? Maksudku, Kang Mbok ingin prajurit yang bertugas di rumah Kang Mbok diperbanyak? Tidak, Dimas Bukan maksudku, agaknya keberadaan Raden Madiasta dengan kedua orang senapati muda itu sudah cukup Kang Jeng Adipati termangu-mangu sejenak Namun kemudian Raden Ayu Prawira Yuda itu berkata Sebenarnya aku ingin menyampaikan kegelisahan ini kepada Anggir Madiasta Kemudian biarlah Anggir Madiasta menyampaikannya kepada Dimas Adipati Tetapi Anggir Madiasta telah mendahului sebelum aku sempat mengatakan pesan ini kepadanya Mendahului kemana, Kang Mbok? Bukankah Anggir Madiasta berada di Kadipatan sekarang? Tidak, Kang Mbok Madiasta tidak pulang Aku belum melihat sehari ini Mungkin pagi tadi ia datang mengambil kudanya Namun kemudian ia telah pergi Aku belum bertemu dengan anak itu Raden Ayu Prawira Yuda mengangguk-angguk sambil tersenyum Katanya, jika demikian, Anggir Madiasta benar-benar pergi ke Panjer Ke Panjer Mungkin Dimas Hanya satu kemungkinan Kenapa Kang Mbok menduga bahwa Madiasta pergi ke Panjer? Aku kadang-kadang melepas waktu untuk berbincang-bincang dengan Anggir Madiasta Mungkin karena aku bibinya, kadang-kadang terloncat dari bibirnya Tanggapannya terhadap seorang gadis di Panjer Maksud Kang Mbok? Ah, wajar saja Dimas Anak muda Madiasta tertarik kepada gadis Panjer Aku tidak tahu seberapa jauh hubungan mereka Tetapi Anggir Madiasta pernah memuji kecantikan gadis anaki demang di Panjer Tetapi Dimas tidak perlu menghiraukannya Bukankah itu wajar-wajar saja bagi seorang anak muda? Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk kecil Namun nampak kerut di dahinya menjadi semakin dalam Raden Ayu Prawira Yuda tidak menyinggung Madiasta lagi Tetapi Raden Ayu itu pun kemudian berkata Dimas Kedatanganku menghadap Dimas jangan merisaukan Dimas Maksudku, tentang keselamatan keluarga kami Jika aku datang melaporkan kehadiran adikku itu semata metu agar Dimas Adipati mengetahui segala peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga kami Jika benar terjadi sesuatu, biarlah Dimas Adipati dapat mengurai permasalahannya dengan bahan yang lengkap Terima kasih, Kang Mbok Aku akan memperhatikannya Aku pun harus memperhatikan kepergian Madiasta ke Panjer Karena Madiasta tidak minta izin bahkan tidak memberitahukan kepergiannya itu Aku mohon Dimas tidak mempersoalkan anggar Madiasta Aku adalah ayahnya, Kang Mbok Tetapi bukankah yang dilakukannya masih dalam batas kewajaran, sehingga Dimas tidak perlu gelisah Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk sambil berdesis Ya, Kang Mbok Raden Ayu Prawira Yuda itu pun kemudian telah mohon diri Sementara Kang Jeng Adipati berkata kepada Sasangka Aku pun mengucapkan terima kasih kepadamu, Sasangka Tetapi selanjutnya kau harus berhati-hati Hamba, Kang Jeng Hamba akan berhati-hati Ketika Raden Ayu Prawira Yuda keluar dari Serambi, langit telah menjadi buram Awan nampak menjadi merah di saat-saat menjelang senja Matahari yang disaput mega-mega yang tipis, nampak seperti bara Ketika Raden Ayu Prawira Yuda, rantam Sari dan Sasangka keluar dari gerbang halaman Kadipaten Mereka berpapasan dengan Madiasta yang melarikan kudanya seakan berpacu di Arna Ketika Madiasta menarik kendali kudanya, maka kuda itu pun berhenti dengan tiba-tiba sehingga kedua kakinya terangkat ke atas Terdengar kuda itu meringkik panjang Raden Madiasta meloncat turun Dielusnya leher kudanya perlahan-lahan sehingga kudanya menjadi tenang kembali Dari Manangger bertanya Raden Ayu Prawira Yuda Sekedar melihat-lihat keadaan bibi Dari panjer Jantung Raden Madiasta berdesir Dengan gagap ia pun bertanya, dari mana bibi tahu? Bukankah Angger pernah bercerita tentang gadis panjer yang cantik dan luruh itu? Ah! Bukan maksudku untuk mengatakan bahwa aku tertarik kepadanya, bibi Raden Ayu Prawira Yuda tersenyum Katanya, bukankah hal itu wajar sekali? Angger adalah seorang anak muda yang sudah dewasa Sedangkan anak hidemang panjer itu agaknya seorang gadis yang sudah meningkat dewasa pula Bukankah wajar sekali? Tetapi Raden Ayu Prawira Yuda menepuk bahwa Raden Madiasta sambil berdesis Jangan risaukan pernyataan bibi Bibi hanya ingin bergurau Raden Madiasta menarik nafas panjang Sudahlah nger Bibi pulang Apakah Bibi baru saja menghadap ayah Anda? Ya Ada sesuatu terjadi di rumah Ada apa Bibi? Paman Muicitra datang lagi menggengguran Tamsari Bahkan mengancamnya dengan keris Untunglah bahwa anggersasangka mengetahuinya dan berhasil mengusir Muicitra Aku melaporkannya kepada Bimas Adipati Agar Bimas Adipati mengetahui segala sesuatunya yang terjadi atas keluarga kami Raden Madiasta mengangguk-angguk Katanya Syukurlah bahwa sasangka dapat mengatasinya Aku mohon maaf Bibi Bahwa aku tidak berada di rumah Bibi pada saat itu Tidak apa-apa nger Mudah-mudahan Wicitra menjadi jera Ya, Bibi Sudahlah nger Angger tentu letih Bibi mohon diri Silahkan Bibi Aku juga akan segera menyusul Ketika Raden Ayu Prawira Yuda dan Rantam Sari yang diantar oleh sasangka meninggalkan Raden Madiasta Maka Raden Madiasta pun segera menuntun kudanya memasuki regol halaman Kadipaten Setelah menyerahkan kudanya kepada seorang abdi Maka Raden Madiasta pun masuk ke seram di samping Raden Madiasta terkejut ketika ia melihat ayahandanya, Kang Jeng Adipati Perang Kusuma, duduk sendiri di seram di samping itu Sebuah lampu minyak sudah dinyalakan Sinarnya yang kekuning-kuningan nampak berayun oleh sentuhan angin yang menyusup ke dalam Madiasta justru berdiri termangu-mangu di pintu Jantungnya terasa berdegup semakin cepat Madiasta suara ayahandanya terasa berat menekan dadanya Hamba ayahanda Kemarilah, duduklah Perlahan-lahan Madiasta mendekat Kemudian duduk di hadapan ayahandanya Kemanakah seharian ini Madiasta? Madiasta tidak segera menjawab Kepalanya menunduk dalam-dalam Bahkan Madiasta menduga bahwa bibinya telah mengatakan kepada ayahandanya bahwa ia pergi ke panjer Mungkin benar bahwa bibinya sekedar bergerau atau mengganggunya tanpa maksud apa-apa Tetapi persoalannya akan dapat menjadi rumit baginya Karena Madiasta tidak segera menjawab Maka ayahandanya itu pun berkata Madiasta Bibimu baru saja menghadap Bibimu melaporkan apa yang baru saja terjadi di rumahnya Adiknya laki-laki itu datang mengganggunya Untunglah bahwa Sasangka dapat mengatasinya Sementara itu, kau tidak ada di rumah bibimu Raden Madiasta menjadi semakin menunduk Kau pergi kemana Madiasta? Aku ingin mendengar kau menjawab dengan jujur Hamba pergi ke panjer, ayahanda Tetapi Kang Jeng Adipati sudah tidak terkejut lagi Dengan nada berat Kang Jeng Adipati pun bertanya pula Untuk apa kau pergi ke panjer? Madiasta menarik nafas dalam-dalam Keragu-raguan yang sangat telah mencengkam jantungnya Apakah ia akan mengatakan yang sebenarnya Atau ia akan berbohong kepada ayahandanya Jika ia mengatakan yang sebenarnya Agaknya akan terasa sangat tiba-tiba Madiasta memang akan menyampaikan kepada ayahandanya Tetapi ia memerlukan waktu untuk mempersiapkan diri lahir dan batinnya Raden Madiasta pun ingin serba sedikit menyinggungnya Sebelum ia menyampaikan seluruh permasalahannya dengan gadis panjer itu kepada ayahandanya Namun Raden Madiasta tidak terbiasa berbohong Karena itu, betapapun beratnya Maka Raden Madiasta pun kemudian menjawab Hamba berkunjung ke rumah ki demang di panjer, ayahanda Ada apa di rumah itu? Apakah masih ada persoalan dengan kademangan panjer? Raden Madiasta tidak mempunyai kesempatan lagi Ia harus mengatakan apa yang sesungguhnya dilakukannya di panjer Ayahanda Hamba mohon ampun Memang maksud hamba pada suatu saat akan menyampaikan persoalan hamba ini kepada ayahanda Tetapi sebenarnya hamba memerlukan waktu Tetapi agaknya hamba harus menyampaikannya sekarang Kang Jeng Adipatilah yang terdiam Dipandanginya garis-garis papan pada dinding serambi itu Seolah-olah Kang Jeng Adipati belum pernah melihat sebelumnya Ayahanda berkata Raden Madiasta kemudian Di panjer, hamba berkenalan dengan seorang gadis Anak ki demang panjer Kang Jeng Adipati masih berdiam diri Sementara itu suara Raden Madiasta pun menjadi bergetar oleh gejolak perasaannya Gadis itu menurut pendapat hamba adalah gadis yang baik Kau tertarik kepadanya bertanya Kang Jeng Adipati Hamba ayahanda Hamba tidak akan mengingkarinya Sejauh manakah hubunganmu dengan anak demang panjer itu? Kami saling mencintai ayahanda Madiasta suara Kang Jeng Adipati menjadi semakin berat Hamba ayahanda Apakah kau sadari bahwa kau adalah anakku? Hamba ayahanda Aku ini siapa? Jantung Raden Madiasta berdegup semakin cepat Ayahanda adalah Adipati Paranganom Jadi? Hamba adalah putra Adipati Paranganom Nalarmu masih bening, Madiasta Kau masih sadar sepenuhnya bahwa kau adalah putra Adipati Paranganom Hamba ayahanda Sedangkan gadis panjer itu adalah anak gadis demang panjer Hamba ayahanda Madiasta Apakah menurut pendapatmu, kedudukanmu dan kedudukan gadis itu seimbang? Pertanyaan itulah yang sudah diduga akan disampaikan oleh ayahanda Persoalan itu pula lah yang telah dikemukakan oleh Rara Menur kepadanya Perbedaan derajat itu memang akan dapat menjadi penyekat di antara mereka berdua Namun Madiasta itu memberanikan diri menjawab Ayahanda Apakah kedudukan seseorang itu demikian pentingnya bagi dua orang yang ingin membangun sebuah keluarga? Pertanyaanmu aneh, Madiasta Kau adalah putra seorang Adipati Apalagi kau adalah puteraku yang tertua Yang pada saatnya akan menggantikan kedudukanku sebagai Adipati di Paranganom Jika sisihanmu kelak hanyalah anak seorang demang Apa kata orang tentang Adipati Paranganom? Apa kata para Adipati tetangga-tetangga kita? Apapula kata Kang Jeng Sultan di Tegalangkap? Madiasta Sebagai seorang putra Adipati yang kelak akan menggantikan kedudukannya Kau harus menjunjung tinggi derajat keluargamu Kau harus menjaga wibawa namamu Ayahanda Apakah unsur keturunan dari seorang istri akan dapat ikut menentukan wibawa nama seorang Adipati? Jika Adipati itu sendiri dapat melaksanakan tugasnya dengan baik Menjunjung tinggi kewajibannya Menyatu dengan rakyatnya Membangun keutuhan kehidupan di seluruh Kadipatan Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya Kau tidak dapat menutup metu dan telinga dalam pergaulan para Adipati Juga dihadapan Kang Jeng Sultan di Tegalangkap Jika pada suatu saat, dalam upacara-upacara kenegaraan atau dalam kesempatan apapun Para Adipati harus berkumpul di istana Kang Jeng Sultan di Tegalangkap bersama istrinya Bagaimana kau dapat menyembunyikan anak demang itu dari tatapan mata para Adipati serta para periagung di Tegalangkap? Apakah dalam kedudukannya, seorang perempuan dari pedesaan, anak seorang demang, tidak akan dapat menyesuaikan diri Ayahanda? Bukankah seseorang dapat belajar, apa yang harus dilakukan sebagai istri seorang Adipati? Sikap dan tingkah laku memang dapat dipelajari, Madiasta Tetapi tidak seorang pun yang dapat merubah garis keturunan seseorang Jika ia anak seorang demang, maka meskipun kau mendatangkan seribu orang guru yang akan dapat memberinya pelajaran dan petunjuk tentang sikap dan tingkah laku Namun mereka tidak akan dapat merubah garis keturunannya Jika ia anak seorang demang, maka ia akan tetap anak seorang demang Tetapi jika ia anak seorang Adipati atau seorang periagung di Tegalangkap, maka ia akan tetap anak seorang Adipati atau seorang periagung Kau mengerti itu Madiasta, Ayahanda Bagaimanakah penilaian seseorang tentang seorang perempuan keturunan orang berderaja tinggi tetapi sikap dan tingkah lakunya tidak terpuji Sementara seseorang perempuan yang dilahirkan oleh keluarga dari keturunan yang dianggap berderaja terendah Tetapi menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik serta berbudi Satu mimpi yang buruk bagimu Madiasta Bukankah di hadapan yang maha pencipta, kita dititahkan sama Madiasta Kau sudah berani membantah kata-kataku Siapa yang mengajarimu Madiasta? Demang Panjer Demang Panjer itu agaknya telah meracunimu dengan pandangan hidup yang naif itu Ampun Ayahanda Hamba tidak sekali-sekali berani membantah titah Ayahanda Ingat Madiasta Kau adalah putra seorang Adipati yang kelak akan menggantikan kedudukannya Kau adalah seseorang yang akan menjadi pemimpin Kau akan menjadi kiblat tatapan mati seluruh rakyat Paranganom dan bahkan kau akan selalu berada di bawah penilikan Kang Jeng Sultan di Tegalangkap Madiasta menundukkan wajahnya Ia masih akan menjawab Tetapi Madiasta menyadari bahwa ayahandanya mulai tidak berkenan Jika ia masih saja menyatakan pendapatnya Maka ayahandanya akan dapat menjadi sangat marah Madiasta berkata Kang Jeng Adipati Kemudian, apa kata orang, jika pada suatu saat Kang Mas Mu Adipati Kata Teguhan menikah dengan seorang putri yang sederajat, bahkan putri dari Tegalangkap, kemudian kau menikah dengan anak demang itu Kemana aku harus menyembunyikan wajahku Sedangkan jika itu terjadi setelah aku meninggal maka kusutlah wibawa Kadipatan Paranganom Jika kemudian Istana Tegalangkap memperbandingkan kau dengan Kang Mas Mu Adipati dari kateguhan, maka kau akan berada di bawah bayang-bayangnya Jantung Madiasta terasa bergejolak di dalam dadanya Tetapi Madiasta harus menahan diri Madiasta sadar bahwa dalam keadaan demikian, ia lebih baik diam Ia harus mencari kesempatan lain untuk dapat berbicara lebih panjang Mungkin ia mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menjelaskan persoalannya Madiasta berkata Kang Jeng Adipati kemudian Hamba Ayahanda, sekarang mundurlah Pergilah ke rumah bibimu Malam telah turun Hamba Ayahanda Raden Madiasta pun kemudian meninggalkan Ayahandanya sendiri di Serambi Namun sepeninggal Madiasta, Widnyana telah masuk ke Serambi Dengan ragu-ragu ia pun berkata Ayahanda, apakah hamba diperkenankan menghadap? Widnyana, kemarilah Duduklah Apakah ada yang penting yang akan kau sampaikan? Widnyana pun kemudian duduk di hadapan Ayahandanya Dengan ragu-ragu Widnyana itu pun berkata Ayahanda Hamba mohon ampun, bahwa hamba mendengar pembicaraan Ayahanda dengan Kang Mas Madiasta Dahi Kang Jeng Adipati perangku suma itu berkerut Dengan ragu-ragu ia pun berkata Kau mendengarkannya? Semula hamba tidak sengaja Ayahanda Namun kemudian hamba seakan-akan telah dicengkam oleh pendengaran hamba yang sekilas itu Sehingga hamba pun mulai mendengarkannya Jika kau mendengarnya, lalu apa yang akan kau katakan sekarang? Hamba ingin bertanya, Ayahanda Kenapa Ayahanda berkeberatan jika Kang Mas Madiasta berhubungan dengan anak ki demang di panjir itu? Jika kau mendengarkan percakapan kami, kau tentu mendengar pula, apa alasanku? Hamba mendengar Ayahanda Tetapi hamba merasa kasihan kepada Kang Mas Madiasta Kenapa? Kang Mas Madiasta dan gadis panjir itu sudah terlanjur saling mencintai Wignana Bukankah kau tahu kedudukan Kang Mas Bu? Aku tahu, Ayahanda Tetapi apakah unsur keturunan itu demikian pentingnya, Ayahanda? Tentu, Wignana Jika seseorang dalam kedudukan seperti Madiasta Ia harus mempertimbangkan perempuan yang manakah yang pantas menjadi sisihannya Tetapi cinta itu datang begitu saja Ayahanda Cinta mempunyai pertimbangan yang lain Apakah menurut pendapatmu, cinta itu memang buta seperti kata orang? Atau bahkan cinta itu harus buta sehingga Nalar tidak dapat ikut berbicara? Ayah Cinta adalah karunia Cinta yang teguh tidak akan dapat dihambat oleh lautan api sekalipun Gunung yang tinggi akan diloncati, lautan yang luas akan diseberangi Kau dendangkan tembang anak-anak remaja Wignana Kau memang sedang meningkat dewasa Aku mengerti bagaimana kau menilai cinta seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan sebaliknya Tetapi Kang Masmu seharusnya sudah dapat berpikir lebih dewasa Wignana Ia sudah harus dapat mencari keseimbangan antara perasaan dan penalarannya Tidak usah meloncati gunung dan tidak usah menyeberangi lautan Bukankah kita harus menghormati sikap seseorang? Maksudmu agar kau menghormati sikap Kang Masmu Madiasta? Wignana menundukan kepalanya Tetapi ia tidak menjawab Aku memang menghormati pendapatnya Wignana, seperti aku menghormati pendapatmu Sepanjang pendapat Madiasta dan pendapatmu itu mapan Tetapi jika pendapat Madiasta, pendapatmu dan pendapat siapapun tidak mapan Dan tidak sesuai dengan perasaan dan penalaranku Maka aku tentu akan mempersoalkannya Ayah Anda, apakah hamba boleh bertanya? Bertanya tentang apa? Ampun Ayah Anda Apakah Ayah Anda bermaksud menjodohkan Kang Mas Madiasta dengan Kang Mbok Rantamsari? Cukup tiba-tiba saja Kang Jeng Adipati perangku suma itu membentak Tinggalkan aku sendiri Ampun Ayah Anda Tinggalkan aku sendiri Wignana tidak berani menjawab lagi Ia pun kemudian berdesis Hamba mohon diri, Ayah Anda Kang Jeng Adipati tidak menyaut Bahkan ia tidak memandang Wignana saat anak muda itu keluar dari serambi samping Sepeninggal Wignana, Kang Jeng Adipati itu duduk sendiri Terasa jantungnya berdebaran Kang Jeng Adipati itu duduk sendiri Terasa jantungnya berdebaran Kang Jeng Adipati itu merasa kecewa atas sikap Madiasta Tetapi ia pun kecewa terhadap sikap Wignana Apakah anak-anakku sekarang sudah berani menolak kata-kataku? Apakah mereka sudah tidak menghormati aku lagi sebagai Ayahandanya Dan juga sebagai seorang Adipati? Kang Jeng Adipati itu terkejut ketika cahaya kilat memancar menyilaukan Kemudian dia disusul oleh suara guntur yang bagaikan memecahkan selaput telinga Sejenak kemudian, maka hujan pun turun bagaikan dicurahkan dari langit Dalam hujan yang lebat itu, Raden Madiasta melangkah menuju ke rumah Raden Ayu Prawira Yuda Raden Madiasta sama sekali tidak menghiraukan hujan yang justru menjadi semakin lebat Langit yang hitam itu menjadi semakin kelam Jalan-jalan menjadi hitam pekat Hanya sekali-sekali kilat memancar dengan terangnya Namun sekejap kemudian, ketika suara guruh meledak di langit Malam pun telah menjadi gelap kembali Tetapi Raden Madiasta berjalan terus Meskipun Raden Madiasta itu seakan-akan tidak sempat memperhatikan jalan yang akan dilaluinya Namun Raden Madiasta tidak terperosok ke dalam parit sebelah menyebelah jalan yang menjadi becek berlumpur Jantung putra Kangjeng Adipati Paranganum itu menjadi sangat gelisah Apa yang dicemaskan oleh Rara Menur itu sudah membayang Ayahandanya tidak mau menerima gadis panjer itu menjadi menantunya Rara Menur anak seorang yang mempunyai kedudukan Ayahanda seorang demang yang memerintah satu wilayah yang cukup luas dan mempunyai pengaruh Yang memerintah satu wilayah yang cukup luas dan mempunyai pengaruh yang mantap di wilayahnya Berkata Madiasta di dalam hatinya Tetapi dibanding dengan seorang Adipati Kedudukan seorang demang memang terlalu kecil Tetapi menurut pendapatku, keturunan tidak menentukan bobot seseorang Orang itu sendiri yang harus menentukan harga bagi dirinya sendiri Raden Madiasta berhenti melangkah ketika kakinya terperosok ke dalam aliran air parit yang mulai meluap ke jalan yang dilewatinya Pakaian Raden Madiasta telah menjadi basah kuyuk Suara air hujan yang tumpah dari langit itu menjadi semakin gemuruh Angin pun mulai bertiup semakin keras Sejenak kemudian, Madiasta meneruskan langkahnya Angan-angannya kembali menerawang memandangi masa depannya yang mulia dibayangi kegelapan Tentu Bibi sudah memberitahukan kepada ayah Anda Bahwa aku pernah berbicara tentang gadis panjer itu berkata Madiasta di dalam hatinya Madiasta menarik nafas dalam-dalam Ketika Raden Madiasta itu memasuki regol padukuhan Maka malam terasa menjadi semakin gelap Air hujan yang menerpa pepohonan terdengar bagaikan arus banjir yang deras Raden Madiasta itu pun kemudian berhenti di depan regol halaman rumah Raden Ayu Prawira Yuda Madiasta menjadi semakin kecewa terhadap bibinya Ketika ayahandanya bercerita tentang sikap bibinya Sehingga Kang Jeng Adipati Yuda Pati marah kepadanya dan mengusirnya dari dalam kadipatan di kateguhan Madiasta sudah merasa kecewa terhadap bibinya Apalagi bibinya agaknya sudah menyampaikan hubungannya dengan gadis panjer itu kepada ayahandanya Mungkin tanpa maksud apa-apa Tetapi akibatnya telah membuatnya terperosok ke dalam kesulitan Sebenarnya Madiasta ingin menyampaikan persoalannya itu sendiri kepada ayahandanya Pada saat-saat yang dianggapnya tepat Tetapi yang terjadi tidak seperti yang diharapkannya Namun tiba-tiba saja Madiasta teringat kepada kilurah rembana yang telah tidak ada Terbunuh di halaman rumah bibinya itu Sehingga di dinginnya malam serta hujan yang lebat itu Jantung Madiasta terasa menjadi panas Tetapi Madiasta pun segera menyadari bahwa ia sendiri harus berhati-hati Mungkin orang yang telah membunuh rembana itu telah memidik dirinya pula Raden Madiasta itu pun kemudian memasuki halaman rumah bibinya Rumah itu nampak diam membeku Hanya nyala lampu minyak itu pendapa sajalah yang bergerak-gerak disentuh angin Namun angin yang keras pun kemudian telah mengguncang dedaunan di halaman Madiasta itu pun langsung pergi ke serambi gandok Ketika ia naik ke pendapa Maka sasangka yang mendengar langkah di serambi Memuka pintu biliknya dengan hati-hati Raden sapa sasangka yang melihat Raden Madiasta basah kuyuk di serambi Tergopoh-gopoh ia menyongsongnya Raden berjalan terus dalam hujan yang lebat ini bertanya sasangka Ya, Kakang Aku harus segera sampai di rumah ini Bukankah di sini sudah ada aku dan Wismaya? Ya Tetapi rasa-rasanya aku harus berada di rumah ini Siang tadi aku telah melakukan kesalahan besar Untunglah bahwa Kakang sasangka dapat mengatasinya Jika terjadi sesuatu, maka aku akan menjadi sasaran kemarahan Ayahanda Segala sesuatunya sudah lewat, Raden Tidak ada persoalan yang gawat Ya Tetapi bagaimanapun juga, aku masih saja diburu oleh perasaan bersalah Apalagi Ayahanda telah marah kepadaku Marah? Kakang desis Raden Madiasta Bukankah Ibi telah memberitahukan kepada Ayahanda Bahwa aku pergi ke Panjer Raden Ayu hanya mengatakan Mungkin Raden pergi ke Panjer Karena aku pernah berbicara dengan Bibi tentang gadis Panjer itu Sasangka tersenyum Katanya, Raden Ayu tidak bermaksud apa-apa Raden Ayu hanya ingin menggoda Raden Tetapi akibatnya, Ayahanda marah kepadaku Nampaknya masa depanku menjadi muram Jika Bibi sekedar bergurau dan menggodaku Maka akibatnya menjadi sangat jauh Tentu bukan maksudnya, Raden Tetapi apakah sebaiknya Raden berbicara dengan Raden Ayu Agar Raden Ayu datang menghadap Kang Jeng Adipati untuk menjernihkan suasana? Tidak Tidak usah, Kakang Tiba-tiba saja Sasangka menyadari Bahwa pakaian Raden Madiasta itu basah kuyuk Bahkan tentu sampai pakaian dalamnya pula Karena itu, maka ia pun segera berkata Tetapi bukankah lebih baik Raden berganti pakaian dahulu Dimana Kakang Wismaya sekarang bertanya Raden Madiasta Wismaya berada di seram di belakang Raden Baiklah Aku akan berganti pakaian dahulu Raden Madiasta pun segera masuk ke dalam biliknya untuk berganti pakaian Sementara Sasangka duduk di serambi gandok Ternyata malam itu tidak terjadi sesuatu di rumah Raden Ayu Prawira Yuda Namun Raden Ajeng Rantam Sari yang ketakutan karena peristiwa yang membawa kematian Rembana Serta tingkah laku pamannya Tidak tidur di biliknya sendiri Tetapi Raden Ajeng Rantam Sari tidur bersama ibunya Senang juga tidur bersama ibu desis Raden Ajeng Rantam Sari Rasa-rasanya seperti masa kanak-kanak itu kembali lagi Tetapi sekarang kau bukan kanak-kanak lagi, Rantam Sari Ya, ibu Namun masa kanak-kanak itu memang dapat menimbulkan kerinduan Alangkah senangnya tinggal di kadipatan kateguhan saat itu, ibu Hidup bermanja-manja dalam taman yang indah dengan beberapa orang dayang yang setia Kau tidak akan dapat kembali ke masa itu, Rantam Sari Tetapi bukan berarti bahwa kau tidak akan dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan Jika kita harus prihatin sekarang, adalah sekedar panca dan untuk satu pencapaian Yakinkan dirimu, Rantam Sari, bahwa ibu akan berusaha untuk menemukan kebahagiaan di hari depanmu Tentu saja kesenangan bagimu sekarang akan jauh berbeda dengan kesenangan masa kanak-kanakmu Aku mengerti ibu Sekarang tidurlah Kadang-kadang aku merasa sulit untuk tidur Jangan merasa takut Rantam Sari Raden Madiasta serta kedua orang senapati itu masih berada di sini Ya, ibu Tetapi ternyata kakang rembana itu telah terbunuh pula di sini Mungkin angger rembana itu menjadi lengah, Rantam Sari Ia mengira bahwa tidak akan ada bahaya apapun yang mengintainya di sini Ya, ibu Agaknya sekarang kakang sasangka akan menjadi lebih berhati-hati Semuanya akan berhati-hati Rantam Sari menarik nafas dalam-dalam Beberapa saat Rantam Sari masih belum dapat tidur Ketika ibunya kemudian berdiam diri dengan tarikan nafas yang teratur Maka Rantam Sari pun memejamkan matanya pula Rasa-rasanya memang hangat tidur bersama ibunya Sementara hujan masih turun dengan derasnya Ketika malam berlalu, hujan pun telah berhenti Di saat fajar meningsing, langit kelihatan cerah Tidak ada selembarawan pun yang mengapung di kemerahan cahaya matahari pagi Raden Madiasta yang sudah mandi dan berbenah diri Duduk di serambi gandok Seorang abdi telah menghidangkan minuman hangat bagi Raden Madiasta Serta kedua orang senapati muda yang berada di rumah itu Namun abdi itu telah menyampaikan pesan Raden Ayu Prawira Yuda Bahwa Raden Ayu ingin berbicara dengan Raden Madiasta Tentang apa bertanya Raden Madiasta? Aku tidak tahu, Raden Baiklah, aku akan menghadap bibi Ketika abdi itu meninggalkan Raden Madiasta Maka Raden Madiasta pun memberitahukan kepada Wismaya dan Sasangka Bahwa ia akan menemui Raden Ayu Prawira Yuda Bibi memanggil aku bertanya Raden Madiasta Ketika ia menemui bibinya di serambi belakang Ya, Raden marilah, duduk di ruang dalam Sudahlah bibi, biarlah di sini saja Bukankah tidak ada bedanya? Tetapi ruangan ini masih belum dibersihkan, ger? Tidak apa-apa bibi Bukankah ruangan ini dan bahkan semua ruangan di rumah ini selalu nampak bersih dan terawat? Ah, hanya sekedar menuruti selera Rantamsari Kangbok Rantamsari ternyata mempunyai selera yang tinggi, bibi Raden Ayu Prawira Yuda tertawa Ger berkata Raden Ayu Prawira Yuda kemudian Sebenarnya lah aku menyesal kemarin Bahwa meskipun niatku bergurau dan menggoda Angger Aku telah mengatakan bahwa Angger pergi ke Panjar untuk menemui seorang gadis cantik Semalam aku mulai merenunginya Jangan-jangan guraunku itu membuat Adimas Adipati perangku semua merenunginya Raden Madiasta menarik nafas panjang Baginya, Raden Madiasta itu mendapat kesempatan untuk menyampaikan penyesalannya atas keterangan bibinya itu Karena itu, maka Raden Madiasta itu pun menjawab Bibi, ayah anda ternyata telah menjadi risau Demikian aku datang, ayah anda langsung memarah kepadaku Aku minta maaf, Angger Aku benar-benar tidak memikirkan kemungkinan itu sebelumnya Apa kata Dimas Adipati? Aku tidak pantas berhubungan dengan gadis desa anak seorang demang itu Raden Ayu Prawira Yuda menundukkan wajahnya sambil berdesis Aku benar-benar minta maaf Aku tidak berpikir sejauh itu, Angger Kapan-kapan jika aku menghadap Dimas Adipati Aku akan mencoba untuk meluruskan persoalannya Tidak usah, Bibi Biarlah aku saja yang kapan-kapan berbicara kepada ayah Aku yang telah menyalakan api kerisauan di hati Dimas Adipati, Angger Karena itu, biarlah aku yang memadamkannya Tidak, Bibi Persoalannya ada padaku Karena itu, hanya akulah yang dapat mencari pemecahan bersama ayah anda Raden Ayu Prawira Yuda menarik nafas dalam-dalam Katanya, tetapi aku benar-benar minta maaf, Angger Sudahlah, Bibi Ayah sudah terlanjur mempersoalkannya Aku berharap bahwa pada suatu ketika aku mendapat kesempatan yang baik untuk menjelaskan persoalannya Ya, Geraden Ayu Prawira Yuda itu berhenti sejenak Namun kemudian ia pun berkata, tetap ingger Lepas dari kesalahan yang telah aku lakukan, aku ingin menasehatkan kepada Angger Agar Angger mendengarkan nasihat, petunjuk dan perintah-perintah ayah anda Madiasta termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia pun menjawab Ya, Bibi Raden Ayu Prawira Yuda menatap wajah Raden Madiasta sejenak Raden Ayu itu tidak tahu Apakah Raden Madiasta benar-benar mengiakan nasihatnya atau sekedar membuatnya puas Namun Raden Madiasta itu pun kemudian minta diri untuk pergi ke Gandok Menemui Wismaya dan Sasangka Apakah ada pesan dari Raden Ayu Prawira Yuda? Raden bertanya Wismaya Persoalan pribadiku, Kakang Agaknya sebagai orang tua, Bibi merasa wajib untuk memberiku nasihat Wismaya mengangguk-angguk Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh Sementara itu, Sasangka sudah menduga Bahwa persoalannya tentu menyangkut gurawan Raden Ayu Prawira Yuda tentang gadis panjir itu Hari-hari pun kemudian berlalu Tidak ada peristiwa yang mengejutkan terjadi di rumah Raden Ayu Prawira Yuda itu Raden Madiasta tidak lagi meninggalkan rumah itu sehari penuh untuk pergi ke panjir atau keperluan apapun Wicitra dapat saja setiap saat datang Dan bahkan mungkin membawa satu dua orang kawan untuk mengambil rantam sari Sementara itu, perhatian rantam sari ternyata mulai tertambat kepada Sasangka Meskipun Sasangka mempunyai sifat dan pembawaan yang berbeda sekali dengan Rembana Namun setelah Sasangka melepaskan rantam sari dari tangan Wicitra Maka Raden Ajeng rantam sari pun merasa berhutang budi kepadanya Banyak waktu-waktu yang dilewatinya bersama Sasangka yang masih saja melakukan kerja sehari-hari di rumah Raden Ayu Prawira Yuda Sebagaimana Wismaya masih juga sering menganyam kerajinan tangan dari bambu Hubungan Sasangka dengan Raden Ajeng rantam sari agaknya telah menarik perhatian Wismaya Wismaya masih teringat apa yang dikatakan Sasangka kepada Rembana sebelum Rembana terbunuh Tetapi Wismaya masih menahan diri untuk mencampurinya Dalam pada itu, Raden Madiasta kadang-kadang didera pula oleh keinginan untuk pergi ke panjer Tetapi setiap kali Raden Madiasta menjadi bimbang Jika saja pada saat ia pergi, terjadi sesuatu di rumah bibinya, maka persoalannya akan menjadi semakin rumit Ayahandanya akan menjadi semakin marah, sehingga jalan pun akan dapat tertutup sama sekali Karena itu, maka Raden Madiasta pun berusaha untuk menahan diri Ia masih mempunyai satu keyakinan, bahwa masih ada jalan untuk membuka hati ayahandanya Namun Raden Madiasta itu terkejut ketika seorang anak muda datang ke rumah Raden Ayu Prawira Yuda untuk menemui Raden Madiasta Kau siapa? Kisana bertanya Wismaya yang menemui anak muda itu Aku seorang kawannya Aku akan berbicara dengan Madiasta langsung Wismaya itu termangu-mangu sejenak Namun sebelum ia bertanya lebih lanjut, terdengar suara Madiasta Biarlah aku menemuinya, Kakang Baik, Raden Silahkan Madiasta pun kemudian turun ke halaman menemui anak muda itu Siapakah kau? Kisana bertanya Raden Madiasta Aku datang dari Panjer, Madiasta Dari Panjer? Kau anak muda dari Panjer? Ya, aku belum pernah mengenalmu Ketika aku berada di Panjer, aku tidak pernah bertemu dengan kau Aku belum lama pulang ke Panjer Oraden Madiasta mengangguk-angguk Sekarang, apakah keperluanmu? Aku diutus oleh saudara seperguruanku Saudara seperguruanku? Siapakah saudara seperguruanku itu? Ia juga anak muda dari Panjer Namanya Saminta Saminta? Kau diutus apa? Saminta ingin menemuimu Dimana ia sekarang? Kenapa ia tidak datang kemari saja bersamamu? Tidak Ia ingin berbicara dengan kau Tetapi tidak di rumah ini Persoalan apa yang akan dibicarakannya? Sebaiknya kau bertemu dan berbicara dengan Saminta sendiri sudah siap menemuinya Raden Madiasta termangu-mangu sejenak Namun Wismayalah yang bertanya Kenapa orang itu tidak mau datang kemari? Saminta ingin berbicara dengan Madiasta tanpa ada orang lain Persoalannya adalah persoalan yang sangat pribadi Sehingga ia memilih tempat yang terpisah dari orang lain Kau sendiri bagaimana? Aku tidak akan mengikuti pembicaraan itu Madiasta tidak segera dapat mengambil keputusan Ia memang merasa bimbang Apakah anak muda itu berkata sejujurnya Atau anak muda itu justru sudah memasang perangkap? Biarlah aku pergi bersama Raden berkata Wismaya Raden Madiasta memandang Wismaya dengan kerut didai Namun ia pun kemudian berkata Kakang tetap tinggal di sini Rumah ini tidak dapat ditinggalkan Wismaya pun tanggap Mungkin anak muda itu sekedar memancing agar Raden Madiasta dan para senapati meninggalkan rumah ini Pada saat yang demikian Akan dapat timbul bencana atas keluarga Raden Ayu Prawira Yuda Namun untuk melepas Raden Madiasta sendiri Wismaya juga merasa berkeberatan Wismaya dan Madiasta belum mengenal orang itu Sehingga mereka tidak dapat langsung mempercayainya Saudara seperguruanku tidak mempunyai banyak waktu Aku mintakah segera datang Siapa menurutmu kau ini? Hi, apakah kau kira kau dapat begitu saja memberikan perintah kepada Raden Madiasta Geram Wismaya? Kau tidak usah turut campur Persoalannya adalah antara saudara perguruanku dengan Raden Madiasta Raden Madiasta memang tersinggung pula oleh sikap orang itu Karena itu, maka Raden Madiasta itu justru menjawab Aku tidak ingin datang sekarang Jika saudara seperguruanku itu tidak mempunyai waktu Biarlah ia datang kemari segera Ternyata benar dugaan saudara seperguruanku itu Apa yang diduganya? Yang namanya Madiasta, putera Kangjeng Adipati Prangkusuma adalah seorang pengecut Dahi Madiasta berkerut Sementara itu Wismaya bergeser maju Namun Wismaya itu justru terkejut mendengar Raden Madiasta tertawa sambil berkata Kera yang sudah tidak patut lagi dipergunakan sekarang untuk memaksakan kehendak Kau sengaja menyinggung perasaanku agar aku memenuhi kemauanmu Maksudmu, mungkin caramu itu dapat kau terapkan terhadap seseorang yang mempunyai harga diri setinggi awan di langit Namun yang jiwanya masih kekanak-kanakan Tetapi kau tidak dapat memancingku dengan care itu Kau memang seorang pengecut Ya, aku memang seorang pengecut Nah, sampaikan kepada saudara seperguruanku bahwa Madiasta, putera Kangjeng Adipati Prangkusuma di Paranganom adalah seorang pengecut Anak muda itu menggeram, kau harus pergi menemui saudara seperguruanku sekarang Sekehendaku, kapan saja aku mau bertemu dengan saudara seperguruanku itu Tetapi aku malas pergi sekarang Jika ia mau datang kemari, biarlah ia datang Kau akan menjebaknya Mungkin Iblis kau Sebut apa saja sekehendakmu Tetapi aku tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan saudara seperguruanku itu Sehingga ia tidak berhak memerintah aku, memanggil aku atau memaksa aku untuk memenuhi keinginannya Jika ia ingin menyebut aku pengecut, penakut, iblis atau apa saja Aku tidak peduli Persetan kau Madiasta Terserahlah kepadamu apakah kau akan datang atau tidak Kakak seperguruanku menunggu di Bukit Sepikul, di sebelah barat bulak sebelah Di makam tua di antara dua buah bukit kecil itu Ya, terserah kepadaku Apakah aku akan datang atau tidak Anak muda itu menggeretakan giginya Namun dalam puncak kemarahannya anak muda itu berkata Bagaimanapun juga saudara seperguruanku menunggumu Ia tidak dapat melepaskan rara menur ke tanganmu Meskipun kau anak seorang adip pati Rara menur wajah Madiasta menjadi tegang Anak muda itu justru melihat sentuhan perasaan Madiasta Karena itu, maka ia berusaha untuk menghembusnya Kau mengenal rara menur Kau curi gadis itu dari sisi saudara seperguruanku pada saat kami berguru Sekarang kami sudah pulang Saudara seperguruanku siap membuat perhitungan denganmu Jantung Madiasta berdegup semakin keras Namun Wismayalah yang kemudian menyahut Saudara seperguruanmu memang tidak tahu malu Gadis itu mencintai Raden Madiasta Karena itu, ia tidak perlu melakukan kerja sia-sia Apa yang akan dilakukannya jika ia sudah bertemu dengan Raden Madiasta? Ia harus mengambilnya dengan keru seorang laki-laki Apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki? Seharusnya seorang laki-laki tidak mencuri perempuan yang sudah menjadi milik orang lain Jika ia memang menginginkannya Maka ia harus mengambilnya dengan beradu dada Wismaya yang sudah dapat menyesuaikan diri dengan Keru Raden Madiasta Menanggapi sikap anak muda itu menjawab Keru itu memang pernah dilakukan oleh orang-orang yang masih belum beradab Perempuan dihargai seperti benda-benda mati yang tidak bernalar budi Kau tidak usah mencampuri persoalan ini Pergilah Sebenarnya lah darah Wismaya terasa bagaikan mendidih Tetapi ia masih saja memergunakan kerah yang sudah ditempuh oleh Madiasta Meskipun jantung Madiasta sendiri hampir saja terbakar Kenapa aku tidak boleh mencampuri persoalan ini Sedang kau juga turut campur Aku saudara seperguruannya Apa peduliku dengan saudara seperguruan Pokoknya kau orang lain yang mencampuri persoalan ini seperti aku Persetan kau Aku akan membuat perhitungan dengan kau kemudian Terserah saja kepadamu Aku tidak berkepentingan dengan kau lalu katanya kepada Madiasta Jadi kau tidak berani datang bersamaku Madiasta Sebenarnya lah telah terjadi gejolak di dalam dada Madiasta Tetapi ia masih berusaha menguasai dirinya Karena itu, maka ia pun menjawab Terserah kau menyebutku Aku akan datang jika aku sudah ingin datang Kau dapat datang dengan membawa seorang saksi Aku akan menjadi saksi dari saudara seperguruanku Madiasta menjawab senaknya Terserah kepadaku Tetapi jika kau benar-benar seorang pengecut Kau dapat membawa sepasukan prajurit Laporkan kepada ayahmu dan minta perlindungan kepadanya Darah Raden Madiasta tersirap Bahkan Wismaya hampir saja tidak dapat menahan diri lagi Namun anak muda itu pun kemudian berkata Sekali lagi dengar kata-kataku Saudara seperguruanku menunggumu di bukit sepikul Namun Raden Madiasta dan Wismaya masih saja acuh-ta'acuh Sambil mengeram anak muda itu pun segera meninggalkan Madiasta dan Wismaya Demikian orang itu beringsut Maka Madiasta pun mengeram Aku akan menemuinya, Kakang Aku akan pergi bersama Raden Bukankah anak muda itu mengatakan bahwa Raden dapat membawa seorang saksi Tetapi aku mencemaskan keluarga ini, Kakang Mungkin yang dilakukan oleh anak muda itu sekedar memancing agar kita pergi meninggalkan rumah ini Kemudian Paman Wicitra itu datang untuk mengambil kangbok rantam sari Jika itu terjadi, alangkah marahnya ayah anda Apalagi persoalan yang memancing kita keluar dari rumah itu adalah persoalan perempuan Persoalan gadis panjer yang bagi ayah anda merupakan cerita yang kurang menarik Apakah Raden akan pergi sendiri? Menilik sikap dan kata-katanya, anak muda itu dan mudah-mudahan juga saudara seperguruannya Adalah seorang yang sangat menjunjung harga diri, sehingga mereka tidak akan berbuat curang dan licik Tetapi kadang-kadang apa yang kita lihat pada gelar lahiriahnya, berbeda dengan apa yang tidak kasat mata Aku mengerti, Kakang Karena itu, jangan pergi sendiri Madiasta termangu-mangu sejenak Sementara Wismaya pun berkata, aku akan berbicara dengan Sasangka Ia berada di belakang Mungkin ia tidak berkeberatan berada di rumah ini sendiri pada saat kita pergi Kakang Sasangka seorang diri Ya, aku tetap mencemaskan keluarga ini Wismaya menarik nafas panjang Ia mengerti kecemasan Raden Madiasta Memang mungkin saja anak muda itu sekedar menjadi umpan untuk memancing para pengawal di rumah itu keluar Namun tiba-tiba saja Madiasta berkata, bagaimana dengan Wignyana? Maksud Raden, aku akan pergi bersama Wignyana ke Bukit Sepikul Sedangkan Kakang Wismaya dan Kakang Sasangka tetap berjaga-jaga di rumah itu Sebenarnya aku ingin pergi bersama Raden Sebenarnya aku tersinggung oleh sikap anak muda yang datang atas nama saudara seperguruannya itu Biarlah nanti aku berbicara dengan Wignyana Jika Wignyana tidak berkeberatan, biarlah ia berada di sini selama kita pergi Baik, Raden Tetapi dapat saja terjadi Wignyana memilih untuk pergi bersamaku Jika demikian, apa boleh buat? Nah, Kakang Aku minta tolong kepadamu Pergilah ke Kadipatan Temui Wignyana Tetapi ayah anda tidak perlu mengetahuinya Pesankan itu kepada Wignyana Baik, Raden Ajak Wignyana kemari Nanti kita akan membicarakan Siapakah yang akan pergi bersamaku Wismaya pun segera pergi ke Kadipatan untuk menemui Wignyana seperti yang dipesankan oleh Raden Madiasta Sementara itu, Raden Madiasta telah menemui Sasangka untuk memberitahukan persoalan yang sedang dihadapinya Kenapa Raden tidak memanggil aku Sasangka justru menyesal, seharusnya Raden tidak membiarkannya pergi Kita akan dapat memaksanya berbicara, apa yang sesungguhnya sedang dilakukan Apakah ia benar-benar datang atas nama saudara seperguruannya, atau ia memang sedang memancing kita keluar dari rumah ini? Aku akan pergi menemuinya Menilik sikap anak muda itu, mereka tentu orang-orang yang sangat menjunjung harga diri Mungkin mereka adalah anak-anak muda yang baru keluar dari sebuah perguruan, sehingga rasa-rasanya ingin mencoba kemampuan yang sudah dipelajarinya Belum tentu, Raden Mungkin justru sebuah jebakan Karena itu, aku akan datang bersama seseorang Mungkin Dimas Wignana Tetapi mungkin juga Kakang Wismaya Jika Raden menghendaki, aku bersedia pergi bersama Raden Sebaiknya Kakang Sasangka berada di sini Agaknya Kakang Wismaya yang sudah tersinggung perasaannya itu, ingin bertemu lagi dengan anak muda yang tadi datang kemari Aku yang tidak langsung bertemu dengan anak itu pun merasa tersinggung Jika aku pergi bersama Kakang Wismaya sampai semja tidak kembali, Kakang tahu apa yang harus Kakang lakukan Kakang memerlukan sekelompok prajurit Sebagian untuk menjaga rumah ini, dan sebagian yang lain akan pergi bersama Kakang Sasangka dan Wignana untuk mencari aku Baik, Raden Raden Madiasta tidak perlu menunggu terlalu lama Sejenak kemudian terdengar derap kaki kuda berhenti di regol halaman Rumah Raden Ayu Prawira Yuda Ternyata Wignana dan Wismaya datang dengan mengendarai kuda Bukankah Ayahanda tidak mengetahui, Dimas bertanya Madiasta kemudian Tidak, Kang Mas Kami menyelingap begitu saja Derap kaki kuda tidak lagi menarik perhatian Ayahanda Setiap hari aku bermain-main dengan kuda-kudaku Keempat orang anak muda itu pun kemudian duduk di Serambi Gandok Kepada adiknya, Raden Madiasta pun mengemukakan persoalan yang dihadapinya Kakang Wismaya sudah mengatakan serba sedikit Karena itu, kami membawa dua ekor kuda Biarlah kita berkuda ke Bukit Sepikul Bukankah Bukit Sepikul letaknya agak jauh? Tetapi Raden berkata Bukankah Wismaya, bukankah aku mohon agar aku sajalah yang pergi bersama Raden Madiasta Kenapa harus kakang Wismaya? Aku akan pergi menjadi saksi Tetapi orang itu sudah menyinggung perasaanku, Raden Jika benar apa yang akan dikatakannya, ia akan menantangku Raden Wignana mengerutkan dahinya Dipandanginya kakaknya yang juga termangu-mangu Namun Raden Wignana itu pun kemudian bertanya Jika kakang Wismaya pergi, aku harus tinggal di rumah ini? Keadaan yang khusus sahut Wismaya Wignana nampaknya menjadi bimbang Sementara Wismaya berkata pula Sekali-sekali Raden menikmati tugas yang menjemukan ini Biarlah kami menikmati sedikit perubahan suasana Baiklah berkata Raden Wignana Aku akan berada di sini bersama kakang Sasangka Sebenarnya aku menjadi iri berkata Sasangka Jika saja aku diperkenankan ikut Aku akan menuntaskan persoalanku dengan anak muda yang datang tadi berkata Wismaya Jika demikian, pakai kudaku, kakang Mas Kakang Wismaya sudah membawa seekor kuda dari Kadipaten Terima kasih sahut Raden Madiasta sambil menepuk bahu adiknya Katanya, bibi tidak usah tahu Semakin banyak yang bibi ketahui, hanya akan menyusahkan aku saja Baiklah, kak Mas Sejenak kemudian, maka Madiasta dan Wismaya telah meninggalkan rumah Raden Ayu Prawira Yuda Sementara itu Raden Wignana telah menggantikan tugas mereka berada di rumah itu bersama Sasangka Namun Sasangka tidak lama menemani Raden Wignana Sejenak kemudian, maka Sasangka itu pun berkata Silahkan Raden beristirahat dengan dok Aku akan pergi ke belakang Bagian belakang rumah ini juga memerlukan pengawasan Silahkan, kakang Aku akan duduk di sini saja agar bibi tidak mengetahuinya bahwa aku berada di sini Untuk beberapa lama Raden Wignana duduk di serambi gandok Namun ia segera merasa jemuh Karena itu, maka Raden Wignana itu pun bangkit berdiri dan berjalan hilir mudik Bahkan kemudian turun ke halaman dan melangkah ke belakang gandok melihat-lihat tanaman perdu yang dipelihara rapi Beberapa batang pohon melinjau tampak berdiri berjajar beberapa langkah dari dinding halaman samping Namun Raden Wignana itu melangkah semakin jauh ke belakang Bahkan kemudian Raden Wignana itu sampai ke bagian belakang rumah yang terhitung besar itu lewat halaman samping Namun tiba-tiba saja Raden Wignana itu meloncat ke balik sudut bagian belakang rumah yang besar itu Di halaman belakang ia melihat sasangka duduk di atas lincak bambu yang dibuat oleh huismaya di bawah sebatang pohon jambu air yang rindang Tetapi sasangka tidak sendiri Ia duduk di lincak bambu itu bersama Raden Ajeng Rantamsari Raden Wignana menarik nafas panjang Namun seakan berjingkat itu pun bergeser surut dan kemudian kembali ke serambi gandok Ketika Raden Wignana itu duduk di serambi, rasa-rasanya nafasnya menjadi terengah-engah Seakan-akan Raden Wignana itu baru saja berlari menjelajahi lereng-lereng bukit Dalam pada itu, Raden Madiasta dan Wismaya melarikan kudanya menuju ke bukit sepikul Di antara dua buah bukit kecil terdapat sebuah kuburan tua yang terasing Menurut anak muda yang datang menemuinya, anak muda panjer yang bernama Saminta menunggunya di kuburan tua itu Sebenarnya lah Saminta berada di kuburan tua itu Ketika saudara seperguruannya datang, maka dengan serta-merta Saminta itu bertanya Mana anak Adipati itu? Anak itu gila, kakang jawab saudara seperguruannya Kenapa? Ia pun segera menceritakan tangga Raden Madiasta tentang tantangan Saminta Kau juga bodoh geram Saminta, jika kau katakan dengan baik-baik Ia tidak akan tersinggung dan bersikap seperti orang gila dengan membiarkan dirinya direndahkan Sikap itu adalah sikap untuk sekedar membalas sakit hatinya karena sikapmu Aku memang berniat menyakiti hatinya, agar ia menjadi marah dan segera berlari kemari Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya Ya, meskipun demikian aku yakin bahwa ia akan datang Ia akan datang, tetapi ia tentu mengulur waktu atau membawa sekelompok prajurit untuk menangkap kita Tidak, aku yakin ia datang sendiri atau dengan seorang saksi Ia benar-benar seorang pengecut, ia sendiri tidak ingkar Kau yang dumu Sudah aku katakan, sikapnya itu merupakan satu care untuk membalas membuat kita marah Jengkel dan barangkali kehilangan gairah untuk berperang tanding Saudara seperguruannya itu menarik nafas dalam-dalam Kita tunggu anak itu di sini Sampai kapan? Sampai senja Dan membiarkan kita ditangkap oleh sepasukan prajurit yang dibawanya Tidak, tidak Kau dengar Ia akan datang tanpa prajurit Aku yakin itu Saudara seperguruannya itu menjadi gelisah Agaknya ia masih saja curiga Bahwa Madiasta, anak seorang Adipati itu akan datang membawa pengawal-pengawalnya Tetapi Saminta masih saja duduk di tempatnya Jika Saminta kemudian nampak gelisah Bukan karena ia menjadi ketakutan Bahwa sekelompok prajurit pengawal akan datang menangkapnya Tetapi ia mulai menjadi gelisah Bahwa Madiasta benar-benar tidak akan datang Namun ketika titik kegelisahan Saminta menjadi semakin bergejolak di dalam dadanya Tiba-tiba saja terdengar derap kaki dua ekor kuda mendekati kuburan tua itu Dengan serta merta Saminta pun bangkit berdiri Ketika ia bergeser Ia melihat dua orang anak muda di atas punggung kuda yang kemudian berhenti di depan regol kuburan tua itu Dada Saminta menjadi berdebar-debar Di atas punggung kuda Raden Madiasta nampak berdebar-debar Di atas punggung kuda Perang yang sedang memimpin pasukan segelar sepapan Sedang di belakangnya seorang anak muda yang gagah Tubuhnya nampak kokoh kuat Nampaknya anak muda itu adalah seorang prajurit yang tangguh Itulah orangnya desis saudara seperguruan Saminta Aku sudah mengira bahwa orang itulah yang bernama Raden Madiasta Nah, bukankah perhitunganku benar bahwa anak muda itu akan datang? Tidak dengan sekelompok prajurit pengawal yang akan menangkap kita Yang seorang itu adalah prajurit yang juga berada di rumah Raden Ayu Prawira Yuda Ia datang sebagai saksi Bukankah kau mengatakan bahwa Madiasta dapat membawa seorang saksi? Ya Saminta menarik nafas panjang Ia pun kemudian melangkah keluar dari regol kuburan tua yang sudah menjadi asing itu Kuburan yang nampak gelap ditumbuhi oleh gerumbul-gerumbul liar Beberapa buah nisan dan cungkup sudah rusak dan bahkan runtuh Sedangkan regolnya pun sudah mulai nampak miring Agaknya kuburan itu sudah tidak lagi dipergunakan Tidak ada lagi orang yang menguburkan mayat keluarganya di kuburan tua itu Ketika Saminta sudah berdiri di luar gol kuburan tua itu Raden Madiasta pun menyapanya Kau kah yang bernama Saminta? Ya Dan tentu kau anak Adipati yang sombong itu Maksudku kau lah yang sombong Bukan Adipati Prangkusuma Apakah sudah menjadi ciri dari perguruanmu Bahwa pada saat bertemu dengan seseorang Dikenal atau tidak Kalian harus menyinggung perasaannya dan menyakiti hatinya Tergantung dengan siapa aku berhadapan Jika aku berhadapan dengan seorang yang baik Yang rendah hati dan tahu diri Maka aku pun bersikap baik Tetapi aku tidak akan bersikap baik di hadapan anak muda yang sombong Licik dan tidak tahu malu Jantung Raden Madiasta berdegup semakin cepat Tetapi ia masih saja tetap mengendalikan dirinya Karena itu Tanpa menunjukkan gejolak perasaannya Raden Madiasta itu pun berkata Menurut saudara seperguruanmu Kau merasa kehilangan seorang perempuan Ya Kau datang ke Panjer dengan memamerkan kelebihanmu Menghancurkan segerombolan pencuri ayam itu Orang-orang Panjer yang tidak pernah melihat luasnya Cakrawala Memang akan terkagum-kagum Mereka yang setiap hari bergumul dengan kambing untuk digembalakan Atau mereka yang setiap hari merendam kakinya di lumpur Akan menganggap bahwa anak laki-laki Adipati Paranganom telah datang untuk menyelamatkan mereka Tetapi bagi orang yang pernah melintas batas pandangan matu yang sempit itu Tidak akan menjadi dapat melakukannya Mengusir dan menakut-nakuti sekelompok pencuri ayam itu Sekarang kau datang untuk menunjukkan bahwa kau baru turun dari sebuah perguruan Bukan itu yang penting Tetapi setelah kau dikagumi oleh rakyat Panjer Maka kau merasa berhak untuk terbuat apa saja Apalagi kau anak seorang Adipati Nah, dengan payung nama kebesaran ayahmu Kau ambil gadisku Rara Menur maksudmu Ya Tetapi Rara Menur tidak pernah menyebut-nyebut nama Saminta Ia pun tidak pernah mengatakan bahwa hatinya pernah tertambat kepada seseorang Tentu saja Kau datang dengan pakaian yang gemerlap diiringi oleh beberapa orang prajurit yang sangat menghormatimu Bahkan Ki Demang Panjer pun menghormatimu pula seperti menghormati Kang Jeng Adipati itu sendiri Saminta berkata Raden Madiasta kemudian Sekarang sudah bukan waktunya lagi untuk menganggap seorang perempuan seperti barang mati Rara Menur adalah seorang yang hidup, yang mempunyai nalar budi Rara Menur pun adalah seorang yang dapat mengemukakan perasaannya Ia dapat mengatakan apa yang diinginkannya Karena itu, datanglah kepadanya Bertanyalah, siapakah yang dipilihnya? Kau atau aku? Aku akan menghormati sikapnya Jika ia memilih kau, Saminta, aku akan dengan senang hati menyingkir Tetapi jika ia memilih aku, maka kaulah yang harus menepi Omong kosong geram Saminta Aku tidak mau memakai care seorang pengecut yang akan berlindung dibalik pengertian cinta sejati Aku tidak mengenal cinta sejati Sebagai laki-laki aku akan merebut perempuan yang aku ingini Sekarang aku ingin menur Aku tidak tahu, apakah aku masih mengingininya 3-4 tahun mendatang Jika waktunya aku melemparkan perempuan itu tiba, ambillah Aku tidak akan peduli lagi Gejolak yang dasyat mengguncang dada Raden Madiasta Tiba-tiba saja ia meloncat turun dari kudanya Demikian pula Wismaya Namun agaknya Wismaya yang sudah lebih tua dari Madiasta Meskipun selisihnya tidak begitu banyak Juga karena Wismaya tidak langsung tersentuh oleh persoalannya Maka gejolak di dadanya tidak sedasyat Gejolak di dada Madiasta Karena itu ketika Raden Madiasta dibakar oleh kemarahannya Wismaya masih sempat berkata Saminta Perampok-perampok di Panjer yang telah dihancurkan oleh Raden Madiasta adalah mereka yang sering mengganggu ketenangan rakyat Panjer Mereka merampok harta benda rakyat yang tidak berdaya Ternyata kau pun seorang di antara mereka Meskipun sasaran perampokanmu berbeda Kau sebut aku perampok? Ya Kau telah berusaha merampok hati seorang gadis Saminta menggeram Sementara itu justru jantung Raden Madiasta menjadi sedikit tenang Sehingga ia sempat menyambung kata-kata Wismaya Aku masih menghormati mereka yang merampok ayam Karena ayam itu tidak dapat bersikap Tetapi seorang gadis mampu bersikap Mampu memilih mana yang baik baginya dan mana yang tidak baik Itu tidak adil Jika sekarang seseorang bertanya kepada Rara Menur Ia tentu akan memilihmu Kau adalah anak seorang Adipati Sedangkan aku hanyalah anak orang kebanyakan Nah, kau sadari kekuranganmu Aku anak Adipati dan kau anak orang kebanyakan Karena itu, seharusnya kau sadari keadaan itu Sehingga kau harus minggir Persetan dengan celotahmu itu Madiasta Meskipun aku anak orang kebanyakan Tetapi aku merasa diriku laki-laki yang akan berhadapan dengan kau sebagai laki-laki juga Baiklah Saminta Jika care orang-orang yang masih belum mengenai peradaban ini yang kau pilih Aku tidak akan menghindar Aku akan berusaha untuk masuk ke dalam suasana liar Sebagaimana seekor harimau bertina diperebutkan oleh beberapa ekor harimau jantan Jangan berlindung di balik peradaban Apapun namanya, aku tentang kau bertempur untuk menunjukkan siapakah di antara kita yang terbaik bagi Rara Menur Raden Madiasta tidak menjawab lagi Tetapi ia pun bergeser ke tempat yang lebih lapang Di atas rumputan yang kering Wismaya mengikat kudanya dan kuda Raden Madiasta pada sebatang pohon cangkring tidak jauh dari regol kuburan itu Bersiaplah berkata Saminta Adik seperguruanku akan menjadi saksi Raden Madiasta tidak menjawab Namun ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan Ketika Saminta bergeser selangkah Raden Madiasta pun bergeser pula Kau akan menyesal Madiasta Aku telah menguasai ilmuku sampai tuntas Kau tidak akan mampu menandinginya Siapapun kau Raden Madiasta sama sekali tidak menjawab Tetapi ketika Saminta meloncat menyerang Dengan tangkasnya Raden Madiasta mengelak Dengan demikian Maka pertempuran di antara kedua orang anak muda ia telah menyala Dengan garang Saminta yang merasa dirinya telah tuntas menuntut ilmu itu Menyerang Raden Madiasta seperti angin prahara Raden Madiasta memang harus berloncat surut Tetapi itu bukan berarti bahwa ia mengalami kesulitan dengan lawannya itu Dalam loncatan-loncatan pertama Raden Madiasta masih ingin menjajagi kekuatan dan kemampuan lawannya Karena itu, maka Raden Madiasta masih lebih banyak menyesuaikan dirinya Namun serangan-serangan Saminta itu pun datang membadai Ia tidak menyianyikan waktu sekejap pun Jika Raden Madiasta berloncatan surut Maka Saminta pun dengan cepat memburunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!